Baik, kita mulai mungkin ya. Gimana? Ya, boleh. Silahkan. Saya izin menonaktifkan video supaya fokus ke pembicara. Baik. Bersilakan. Serta sudah 59 dengan pembicara. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Selamat datang di webinar serial Potensi Nusantara yang diselenggarakan oleh IRDI. IRDI merupakan salah satu NGO yang, ya kepanjangannya ya, ini Indonesian Resource Development Institute yang saat ini kita mengadakan seri-seri webinar per bulan. minimal sehingga nantinya kita mencoba untuk menggali potensi dan menunjukkan, membangunkan kita semua bahwa kita Indonesia punya banyak potensi dan bisa berdaya. baik, kami perlu informasikan bahwa webinar ini sejogjanya diikuti oleh pendaftar sekitar di atas 182. saya belum data valid saat ini masih belum bisa disimpulkan karena sudah ada seri-seri webinar sebelumnya yang juga tergabung di grup WhatsApp webinar yang terbaru ini. sehingga ada data terbarunya, tapi data terbaru terkait dengan pendaftar 182 orang yang berasal dari seluruh pulau di Indonesia, peserta pendaftar terdiri dari berbagai latar belakang, dari ada pelajar, mahasiswa, dosen, ada juga teman-teman Bapak Ibu di Dinas Kementerian, mengurus BUMDES, perangkat desa, pengusaha, karyawan swasta, NGO, dan ada juga bahkan freelancer. Ya Alhamdulillah, antusias peserta cukup baik. Dan juga kami juga menjaring beberapa harapan dari peserta. Peserta menginginkan webinar ini bisa menambah wawasan ilmu jejaring bagaimana mengelola BUMDES, terutama hal-hal yang berkaitan dengan teknis, sehingga nanti bisa menjadi cara merekap, karena pertama yang paling penting adalah untuk mendapatkan ide untuk penemu kenalan potensi desa, untuk memajukan desa dengan strategi-strategi khususnya. Begitu. Baik, sebelum dimulai, saya akan membacakan tata cara, tata tertib untuk webinar pada malam hari ini. Kami sampaikan bahwa kami menggunakan Zoom Pro yang terbatas 100 orang untuk bisa masuk ke dalam room ini. Namun ketika memang ada peserta yang tidak berkesempatan untuk ikut hadir pada malam hari ini, mungkin karena keterbatasan di roomnya, ataupun nanti ada kendala teknis dan sebagainya, nanti kami juga menyediakan live streaming di YouTube, saat ini sudah ada live streamingnya, dan nanti bisa ditonton kunda juga dengan hasil rekaman dari webinar ini di YouTube IRDI. Sebelumnya semuanya peserta dimohon untuk mengatur akunnya, untuk mem-mute audionya, sehingga tidak mengganggu acara pada malam hari ini. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, menyanggak, mengklarifikasi, dan silakan menggunakan fitur chat yang ada di Zoom, baik itu melalui publik, ataupun bisa melalui pribadi ke saya. Nanti akan kami pilih dan pilih bagi penanya yang memang sesuai, ataupun nanti ternyata sudah ada jawabannya dari pemateri. Jadi silakan selagi pemateri menyampaikan materinya, silakan juga kami buka kesempatan untuk menyanggap pertanyaan dan sebagainya, namun kami akan pilih, mana pertanyaan yang kemudian kemungkinan sudah dijawab oleh pemateri malam hari ini. Diharapkan peserta dapat bekerja sama dengan baik pada malam hari ini, dan pas kegiatan nanti kami mohon untuk bisa mengisi questionnaire evaluasi kegiatan ini, sehingga kami sampaikan bahwa kami menyediakan sertifikat, E-sertifikat, sertifikat digital bagi peserta yang terlibat aktif, mendengarkan, dan mengikut sampai akhir, serta mengisi questionnaire yang kami telah sediakan. Baiklah, itu pendahuluan dari kami. Ini sedikit kami perkenalkan terkait dengan IRDI, karena IRDI ini memang salah satu, bisa dibilang pendatang baru, pendatang baru di NGO ini berdiri atas, saya izin semuanya, izin share dokumen. Jadi ini adalah profil IRDI. Jadi IRDI merupakan salah satu NGO yang berdiri di Indonesia, berdiri atas keprihatinan yang bergabung di IRDI, terutama rekan-rekan yang memang Alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk sekolah di luar Indonesia, melihat bagaimana sebenarnya potensi Indonesia ketika melihat dunia luar, mungkin tercengang bahwa Indonesia harusnya bisa. Indonesia harusnya bisa menjadi negara berdaya, Indonesia harusnya bisa menjadi pemenang juga. Sehingga kami coba untuk bisa menuangkannya, bergerak, melakukan aksi dengan IRDI ini. IRDI mencoba bekerjasama dengan pemerintah, swasta, masyarakat, dalam arti luas untuk bisa fokus dalam lima fokus IRDI, yakni di bidang hutan, daerah aliran sungai, desa, pemuda, dan sistem tata kelolanya. Sehingga nanti kami akan fokus di sini, dengan multidisiplin ilmu, dengan prinsip pergerakan, yakni dengan melakukan pendidikan, penelitian, pengembangan, serta dengan nilainya ini bersifat independen, berbasis ilmiah, berintegritas, gotong-royong, dan mengacu kepada keterbaharuan. Begitu, ini sekilas mengenai IRDI, mudah-mudahan bisa mengenal sedikit, nanti silakan kalau lebih lanjut mengenai program dan sebagainya, kita selalu posting di halaman Instagram kami, IRDI dan media-media lainnya. Oke, begitu. Baik, untuk selanjutnya, kami coba perkenalkan narasumber kita, ada tiga, yang pertama, Pak Budi Kristanto, beliau adalah dosen Universitas Lambung Mangkurat, yang kedua, ini Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, beliau adalah lurah desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bandul, dan yang ketiga, ini Ibu Sri Mariati dari Yayasan Belantara. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Budi terkait dengan bagaimana cita-cita pengembangan BUMDES, pos-pos program pemerintah, tataan sosial, tata kelola lembaga, dan sebagainya, dilihat dari mata pandang seorang akademisi, dan bagian dari birokrat juga beliau. Dan yang kedua, Pak Wahyudi akan menunjukkan bagaimana menjabarkan tantangan, peluang, tata kelola pengembangan BUMDES, dan kisah suksesnya, karena beliau ini, nanti kita lihat saja bagaimana prestasi BUMDES-nya, ini sungguh sangat menakjubkan. Dan yang ketiga, dari Yayasan Belantara, Ibu Sri ini akan berbicara bagaimana menggali potensi peluang pengembangan usaha BUMDES berbasis pengolahan pasca panen dan pariwisata dan sebagainya, serta bagaimana sinergi antar aktor, khususnya pihak ketiga berupa NGO. Begitu singkat, sebenarnya ada CV masing-masing pembicara kita. Ini saya tampilkan CV-nya Pak Wahyudi, ini Pak Lurah kita. Pak Lurah kita ini ternyata kelahiran tahun 79, masih cukup muda, dan beliau ini seorang santri. Jadi ciri khas beliau pasti menggunakan peci juga, di foto dan sebagainya. Termasuk malam hari ini hadir di sini juga, dan beliau lulusan dari UGM, Fakultas Farmasi. Begitu, mungkin nanti kita bisa bacakan ataupun lihat nanti file-nya lebih lanjut, tapi yang pasti beliau punya banyak prestasi, selagi menjadi lurah juga, terakhir menjadi salah satu, mendapatkan Leadership Award di Myanmar. Selanjutnya, CV-nya juga dari Ibu Sri. Oh iya, ini Pak Budi dulu, sebentar. Ini Pak Budi, beliau kelahiran, kayaknya belum ada mengakhirnya. Namun beliau adalah lulusan UGM. 79 juga Pak ya? Sama dengan Pak Lurah ya Pak ya? Iya, satu angkatan di Kurudas. Oh, satu angkatan ya. Satu almamater, satu angkatan. Iya, beliau juga saat ini bertugas di Universitas Lambung Mangkurat, di Kalimantan Selatan. Terus, ini CV-nya Ibu Sri. Beliau adalah Executive Director of Belantara, Belantara Foundation, sejak tahun 2017, dan pengalaman beliau baik di NGO maupun di private sector sudah cukup banyak dan panjang juga. Sehingga kita akan dengarkan bagaimana pengalaman beliau, bagaimana... ... ... ... terutama saya lihat desa maju di Sumatera Selatan. Baik, itu sekilas pembicara kita. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan langsung. Mohon maaf semuanya, apa suara saya jelas ya? Jelas. Jelas ya, Bu? Soalnya ada yang capri saya putus-putus. Mudah-mudahan jelas, mungkin koneksi... Sedikit, ya, sedikit saja tadi. Berarti koneksi, tidak apa-apa. Diranjutkan. Ada putus-putus tadi ya? Oh, baik-baik. Baik, kita lanjutkan materi langsung saja. Materi... Oh, iya. Sebelum kita mulai, kita berprihatin terhadap kondisi Indonesia saat ini. Untuk itu, kita mulai sejenak untuk bisa berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Kita mendoakan supaya acara ini berkah. Dan yang pastinya, kondisi Indonesia membaik dengan adanya pandemi corona. Terutama, kami dengar di desa... Di kelurahannya Pak Wahyudi juga sudah ada masuk ke sana, corona. Sehingga kita coba berdoa mudah-mudahan Indonesia bisa kuat dan sabar menghadapi corona ini. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing dipersilahkan. Ya, selesai. Langsung saja, Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan peserta webinar malam hari ini kita dengarkan materi pertama dari Pak Budi. Masing-masing pembicara akan menyampaikan materinya sekitar 20 sampai 25 menit. Selanjutnya, kita akan ada tanya-jawab. Sekali lagi, silakan tanya-jawab sampaikan di kotak chat yang tersedia di Zoom. Sehingga nanti akan kami coba di filter. Baik. kami persilahkan kepada Pak Budi waktu dan tempatnya. Halo? Halo? Pak Budi. Halo. Pak Budi atau Lev ya? Mungkin masalah di jaringan. Tapi ada masih saya lihat. Atau mungkin karena kendala jaringan teknis di rumah beliau. Atau Jogja hujan enggak Pak Wahyudi ya? Seharian hujan, tapi sebelum akhrib tadi, rada. Oh iya, pantesan tadi siang beliau sampaikan hujan, terganggu. Baik, kalau begitu mungkin kita beralih ke Pak Wahyudi mungkin ya Pak ya? Iya, siap. Ya, kita beralih ke Pak Wahyudi, mungkin nanti Pak Budi-nya diakhirkan. Kita coba untuk hubungan kembali melalui hubungan pribadi. Baik, untuk itu kami silakan untuk Pak Wahyudi menyampaikan materinya, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian peserta webinar hari ini. Perkenankan saya Wahyudi Anggorati, Kepala Desa-Desa Pangu Harjo. Jadi di Kabupaten Bantul untuk sebutan Kepala Desa itu disebut sebagai Ilurah Desa. Jadi itu terkait dengan apa? Kekhasan yang dimungkinkan, yang dimungkinkan seadanya Undang-Undang 6 tahun 2014. Jadi Desa Pangu Harjo sendiri sebenarnya merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul yang pada tahun 2019 kemarin itu memiliki penduduk kurang lebih sekitar 28 ribu jiwa. Jadi salah banyak. Pak Budi, Pak Wahyudi, mohon maaf, apa materi bisa di-share juga, Pak, sambilan gitu. Oke, share. Atau kami yang akan coba share. Oke, saya share ya. Oh, iya. Oke. Sudah tampak, kan? Sudah, Pak. Ya, silakan, Pak. Lanjut, Pak. Jadi, Pak. Mungkin dari awal, Pak mohon maaf, karena putuh Pak Wahyudi jadi tidak kebanyakan lagi. Tentu gantengnya, Pak. Iya, dan judulnya mempindahkan. Jadi malam hari ini kita akan sampaikan. Oke, jadi malam hari ini kita ingin sampaikan. Jadi bagaimana kita bisa dalam penguatan pilar ekonomi bangsa. Ini merupakan sebuah catatan pengalaman Desa Pangu Harjo sejak tahun 2012 sampai dengan hari ini. Yang kemudian menjadikan Desa Pangu Harjo itu dikenal dengan berbagai macam predikat. Nanti akan kita sampaikan beberapa hal lagi. Terus kemudian perkenankan saya, Wahyudi Anggurati. Jadi, sebetulnya Kepala Desa. Kalau di Kabupaten Bantul adalah Lurah Desa. Merupakan bendara umum di Dewan Pimpinan Nasional Forum Bumdes Indonesia. Bersama dengan salah satu kolega mendirikan Sekolah Manajemen Bumdes. Ini saat ini sudah ada sekitar 24, masuk ke batch ke 24. Itu TOT dalam rangka untuk mendukung perkembangan Bumdes-Bumdes yang ada di Indonesia. Terus kemudian juga menjadi komisaris utama PT Sinergi Tanggung Stari. Itu merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh badan usaha di desa kami. Jadi, sekilas tentang desa Pangu Harjo. Jadi, Pangu Harjo itu merupakan satu dari 75 desa di Kabupaten Bantul yang pada tahun 2019 kemarin, jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 28.000 jiwa. Jadi, sangatlah banyak. Nah, sebagai desa yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, desa kami itu merupakan kawasan strategis perkotaan dari kota Yogyakarta, di mana kali ini juga merupakan kawasan strategis ekonomi dari kota Yogyakarta. Tahun 2018 kemarin, pendapatan domestik bruto kita itu mencapai sekitar 104 miliar, di mana sekitar 74 persennya ditopang dari sektor jasa dan perdagangan. Dan hanya sekitar 27 persennya, 26-27 persen itu ditopang dari sektor pertanian dalam arti luas. Artinya memang secara sosiologis karakteristik warga desa kami itu sedikit banyak mencirikan karakter masyarakat perkotaan, di mana sumber pendapatan ekonominya lebih banyak didominasi dari sektor pertanian, dan di sektor jasa dan barang-barang jasa daripada sektor pertanian. Pun demikian ketika kita juga berbicara tentang kemiskinan. Jadi kemiskinan yang ada di desa kami sedikit banyak mencirikan karakter kaum miskin kota. Jadi kalau di desa, biasanya semiskin-miskinnya warga desa itu masih punya aset berupa tanah, tapi kalau di Pangu Harjo, kalau sudah miskin, biasanya mereka tidak punya rumah, dia juga tidak punya tanah. Desa Pangu Harjo sampai dengan hari ini dikenal dengan berbagai macam redikat, misalnya dikenal sebagai satu dari 157 desa unikon. Jadi desa unikon itu adalah desa yang memiliki pendapatan asli desa lebih dari 1 miliar. Dari sejak tahun 2014 sampai dengan hari ini, desa Pangu Harjo itu sumber pendapatan utamanya itu ditopang dari pendapatan asli desa. Tahun 2020 ini kita mengelola anggaran kurang lebih sekitar 5,5 miliar, di mana sekitar 1,2 miliarnya itu bersumber dari pendapatan asli desa. Desa Pangu Harjo juga dikenal sebagai 100 desa pertama yang dijadikan oleh Kementerian Desa sebagai tempat penelenggaraan pilot inokubasi inovasi desa. Desa Pangu Harjo juga dikenal sebagai salah satu desa yang memiliki badan usaha milik desa, di mana BUMDES kita itu merupakan salah satu BUMDES terbaik di Indonesia. Kenapa terbaik? Karena di tahun 2019 kemarin pendapatan BUMDES kita itu mencapai angka sekitar 6 miliar. Dan yang menarik adalah bahwasannya 6 miliar pendapatan yang dikelola oleh badan usaha milik desa itu bukan berasal dari pemanfaatan atas bentang alam, karena memang kita tidak punya bentang alam yang baik. Jadi Pangu Harjo itu tidak seperti desa Pujuan Kidul di Malang yang berdekatan dengan gunung, tidak seperti desa Kutuh di Bali yang punya Pantai Pandawa, juga tidak seperti desa Ponggok yang punya sumber daya air. Kita didatangan rendah, pinggiran kota, panas, dan lain sebagainya, sehingga tidak memungkinkan sumber daya atau bentang alam itu kita manfaatkan sebagai salah satu potensi yang kemudian dikelola oleh BUMDES. Sehingga yang kita manfaatkan itu bukan bentang alamnya, bukan landscape-nya, tetapi adalah landscape atau bentang hidup dari warga desa. Jadi bentang hidup itu melukuki bentang sosial, sehingga bentang budaya, bentang teknologi, dan lain sebagainya, salah satunya adalah melalui pemanfaatan sampah. Jadi sejak tahun 2013 kita mendirikan satu badan usaha penyebutan yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan, dimana sampai hari ini ada 1.800 titik penyebutan, yang kemudian dari 1.800 titik penyebutan itu kita kelola, dan pendapatannya kurang lebih ya. Kamu kenapa? 40 juta rupiah per bulan. Mulai tahun 2016 kita tidak hanya mengelola Pak Matangga, tetapi juga mengelola limbah rumah tangga, merupakan minyak kureng bekas, karena desa Pak Matangga itu merupakan satu-satunya desa di Indonesia yang bisa merubah minyak kureng bekas menjadi bahan pakara pengani solat. Nah ini adalah contoh yang desa Pak Matangga memanfaatkan bentang sosialnya. Jadi aktivitas sosial menghasilkan sesuatu, sesuatunya kemudian kita memanfaatkan sebagai salah satu unit desa yang dikepulai oleh badan usaha melalui desa. Di samping memanfaatkan bentang sosial, kita juga memanfaatkan bentang ekonomi berupa melalui pemerintahan satu gerai produk desa yang kita sebut sebagai suadisa. Jadi suadisa ini adalah satu gerai produk di mana kita memanfaatkan aktivitas ekonomi warga desa baik berupa lure, jemputan, rupa-rupa, kerajinan, makanan, maupun minuman, olahan tradisional yang kemudian kita pasarkan melalui gerai produk desa itu. Ini adalah contoh bagaimana desa Pak Matangga memanfaatkan bentang ekonomi dari warga desa. Jadi aktivitas ekonomi menghasilkan sesuatu, sesuatunya kemudian kita manfaatkan sebagai salah satu unit dosa yang dikelola oleh badan usaha desa. Sampai gitu juga kita menjadi satu-satunya desa di Indonesia yang menghasilkan minyak Tamanu. Jadi Tamanu ini adalah salah satu komoditas internasional yang secara luas digunakan sebagai bantuan kukusmetika. Nah, di pasar internasional itu di setiap 30 milinya itu dijual dengan harga 12-14 USD. Saat ini kita bisa memproduksi rata-rata sekitar seratusan liter per bulan yang kemudian itu kita kirim ke pasar internasional melalui satu mitra kita yang ada di Jawa Tengah. Nah, menariknya adalah kita tidak punya bahan bakunya. Jadi bahan baku itu kita datangkan dari Tantai Selatan Jawa, dari Buntanyuwangi, dari Madura, dan lain sebagainya. Kemudian itu kita kirim, kita bawa ke Panguwarso, kemudian kita olah menjadi bahan bakar, menjadi apa? Minyak Tamanu ini. Jadi meskipun kita tidak punya bahan baku, tetapi kita menjadi satu-satunya desa di Indonesia yang memproduksi minyak taman. Karena kita punya teknologinya. Jadi kebetulan ada warga masyarakat desa yang mempunyai kompetensi dalam pengembangan teknologi cepat guna yang mungkin kita dorong untuk bisa menciptakan satu peralatan yang bisa mengolah buah taman ini menjadi minyak taman. Ini adalah contoh bagaimana desa Panguwarso memanfaatkan tentang teknologi dari warga desa. Di samping itu juga kita juga memanfaatkan tentang budaya melalui penumpulan satu unit jasa wisata desa yang kita sebut sebagai kampung Mataraman. Jadi kampung Mataraman ini adalah satu kawasan di mana Bapak-Ibu sekalian bisa menikmati nuansa masyarakat perdesaan di awal 18 yang bertumpu pada tiga aspek, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sehingga ini adalah contoh bagaimana desa Panguwarso memanfaatkan bentang budaya dari warga desa. Atas pemanfaatan bentang hidup tadi, baik berupa bentang budaya, ekonomi, sosial, teknologi, dan lain sebagainya, tahun 2019 kemarin, pendapatan badan usaha milik desa kita mencapatkan pendapatan bersih kurang lebih sekitar 6 miliar. Dan saat ini memperkerjakan ada seratusan tenaga kerja, di mana 60 persennya itu berasal dari kelompok marginal. Jadi ada lansia, penyandang disabilitas, pemuda putus sekolah, perempuan kepala keluarga, dan lain sebagainya. Desa Panguwarso juga dikenal sebagai desa yang memiliki tradisi juara. Jadi hampir setiap tahun kita itu memperoleh apresiasi baik dari kementerian, lembaga, atau penorganisasinya yang ada di regional maupun di tingkatan internasional. Jadi misalnya di tahun 2014, kita menjadi desa terbaik versinya kementerian dalam negeri. Terus kemudian tahun 2016 menjadi desa terbaik versinya kementerian desa. Tahun 2017, kita memperoleh apresiasi sebagai penyandanggara terbaik tingkat nasional untuk B2 KPKK. Terus kemudian penyandanggara terbaik tingkat nasional untuk kedua untuk bina keluarga lansia. Di tahun 2018 kemarin, kita memperoleh apresiasi sebagai pakarti utama tingkat tiga dari menteri dalam negeri. Dan di tahun 2019 kemarin, kita berkesempatan diundang di Forum ASEAN, di Forum ASEAN Leadership Award, sebuah apresiasi yang diberikan kepada pemimpin yang dipandang berperan penting dalam pembangunan desa dan perintasan peniskinan. Di Februari kemarin, kita diundang ke London untuk mengikuti short course dari sebuah akademi teknologi dengan pemanfaatan teknologi tepat benar. Kita panggara itu juga dikenal sebagai desa pertama di Indonesia yang mengembangkan program pelindungan sosial secara mandiwi. Jadi jauh sebelum adanya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan lain sebagainya, sejak tahun 2013 kita telah mengembangkan program pelindungan sosial dalam rangka untuk memberikan pelindungan kepada warga masyarakat yang mengalami kerentanan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ataupun ketahanan tangan melalui beberapa skema. Dalam bidang kesehatan, misalnya kita kerjasama dengan salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Mantul untuk memberikan layanan kesehatan baik berupa pemeriksaan maupun pengobatan secara gratis. Kita juga ada home care oleh perawat desa yang kita berikan tugas untuk memberikan asuhan keperawatan kepada 30-an lansia dengan ketergantungan untuk memastikan para lansia dengan ketergantungan itu berada dalam kondisi union yang layak, memperoleh asupan pangan yang cukup, serta berada dalam kondisi kesehatan yang termonitor. Termasuk mulai tahun 2019 kemarin, kita memberikan tambahan asupan pangan kepada para lansia itu, sehingga setiap harinya kita kirim rancu makan untuk kebutuhan makan siang dan makan malam mereka selama setahun penuh. Jadi selama setahun itu kita hanya libur dua kali di lebaran hari pertama dan lebaran hari kedua. Selebihnya setiap hari, setiap jam 11 dan setiap jam 4 sore, para lansia dengan ketergantungan itu senantiasa kita kirim rancu makan. Dalam bidang perlindungan kesehatan ibu dan anak-anak, jadi seorang ibu hamil di Pangguh Harjo itu berat atas layanan paripurna. Berupa tujuh kali pemeriksaan kehamilan, satu kali persalinan normal, dua kali pemeriksaan nifas, dan lima imunis hasil lengkap untuk usia bahisa gratis. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu hamil, sebenarnya dia cukup datang ke kantor desa bisik-bisik sama pahlawan. Pahlawan saya hamil. Itu sudah cukup. Karena setengah jam kemudian kita terbitkan surat pengantar yang dengan surat pengantar itu dia sudah ada atas layanan paripurna di dua rumah pesan yang ada di desa Pangguh Harjo. Dan sudah ada puluhan bayi yang kelahirannya terfasilitasi melalui layanan ini. Dalam bidang pendidikan, kita punya program satu rumah satu sarjana dalam rangka untuk meningkatkan akses warga desa untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya melalui beberapa skema. Jadi ada asuransi pendidikan, ada biasiswa pendidikan, ada bantuan pendidikan tunai, maupun kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Yogyakarta untuk memfasilitasi anak-anak kita untuk bisa beliau di sana secara berarti sampai dengan lulus. Informasi selanjutnya tentang desa Pangguh Harjo bisa dikunjungi di portal desa kita di panggungharjo.desa.id yang dikelola melalui satu sistem informasi desa di mana sistem informasi desa kita merupakan salah satu sistem informasi desa terbaik di Indonesia. Kenapa terbaik? Karena sistem informasi desa yang kita kembangkan dijalannya dalam rangka untuk pengumuman hak publik atas keterbukaan informasi publik, tetapi sekaligus digunakan dalam rangka untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan cara mengembangkan sistem perencanaan berbasis data spasial. Jadi dalam rangka untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa kita mengembangkan sistem perencanaan berbasis data spasial yang setidaknya mengelola ada lima metadata melalui data kemendudukan, data biofisik, data sosial, data ekonomi, maupun data keuangan yang kemudian itu kita konsultasi apa? Kita rancang perencanaannya, kita konsultasi publikan, kemudian dari proses perencanaan semacam ini setidaknya ada tiga isu utama, mulai dari isu transparansi publik, pelayanan publik, maupun dibutuhkan 10 bidang pemberdayaan dalam rangka untuk memantikan dan mencetakkan warga desa. Mulai dari pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, terus kemudian ada pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, keamanan, ketertiban, kegaluatan paham dan lingkungan hidup, agama dan kebudayaan, pemuda dan olahraga, reformasi birokrasi, serta tata ruang desa, dan infrastruktur lingkungan pemerintahan. Terkait dengan kemandirian desa, jadi, pilar kemandirian desa itu ditopang oleh ketiga-tiga pilar utama. Yang pertama terkait dengan pilar pemerintahan, bagaimana kemudian pemerintahan sebagai prime mover, itu harusnya diselenggarakan berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan akuntabel, partisipatif, dan lain sebagainya. Terus kemudian terkait dengan sistem informasi desa, dan yang ketiga, pilar yang ketiga adalah terkait dengan perekonomian desa. Terkait dengan perekonomian desa ini, sebenarnya isunya ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan kewirausahaan di desa, dan kelembagaan ekonomi desa. Terkait dengan apa? Kewirausahaan di desa, ada perpualan mendacar yang kita hadapi. Yang mana, jadi kalau kita berbicara tentang entrepreneurship, kewirausahaan di desa, yang disebut sebagai entrepreneurship itu adalah mindset. Jadi bukan pekerjaan. Hal ini, sehingga yang harusnya diurusi pertama kali, itu adalah manusianya. Urusan teknologi, urusan pasar, urusan modal, dan lain sebagainya adalah sesuatu yang nomor dua. Yang pertama kali, yang paling penting diurus adalah terkait dengan manusianya. Hal ini disebabkan karena memang jadi ketidakberdayaan ekonomi kita, itu bukan disebabkan karena infrastruktur ekonomi yang lemah. Jadi infrastruktur ekonomi kita itu sangatlah kuat. Jadi akses warga desa untuk memperoleh modal itu sangatlah mudah. Melalui skema subsidi muda, subsidi bunga, dan lain sebagainya. Melalui kur, melalui dana-dana publik yang dikelola oleh kementerian, misalnya SPP, PNPM, dan lain sebagainya. Akses untuk ke pasar juga, akses untuk memperoleh pasar juga sangat mudah. Jadi sekarang marketplace itu hampir gratis. kita tidak perlu, untuk bisa jualan, tidak perlu buat toko. Kita hanya cukup manfaatkan platform e-commerce, kita masuk ke pasar, cari barang yang kira-kira menarik, dipoto, di-upload ke platform e-commerce. Kita sudah punya tempat untuk jualan. Ketidakberdayaan ekonomi juga tidak disebabkan karena susahnya warga desa untuk meningkatkan kompetensi. Setiap tahun itu miliaran rupiah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagi kementerian, SKP, dan lain sebagainya dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi warga desa melalui pelatihan, bimbingan, pameran dagang, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa ya ini infrastruktur ekonomi yang buat, tetapi ketidakberdayaan ekonomi itu masih saja ada. Jadi itu karena ada persoalan yang mendasar yang terkait dengan finansial literasi kita rendah. Jadi yang terkait dengan mindset, terkait dengan mindset pengelolaan keuangan secara umum di Indonesia itu sangat terlalu harum. Data UJK menyatakan bahwa hanya masyarakat Jakarta saja yang memiliki pendapat, yang mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan secara baik dan itu hanya 40-an persen. Sumatera Selatan itu hanya sekitar 31 persen. Ini hanya 3 dari 10 warga desa yang mampu mengelola duit secara baik. Jadi ilustrasinya itu kalau misalnya ada warga desa pelatihan sama Bang Jun Harbi dikasih modal 1 jutaan gitu. Terus kemudian pesannya Bang Jun Harbi bahwa gunakan uang ini sebaik-baiknya dari 100 peserta pelatihan yang berhasil membawa uang itu utuh selamat sampai rumah itu hanya 30 orang. Yang 70 persen lainnya atau yang 70 orang lainnya itu belum sampai rumah uangnya sudah habis. Itu karena memang terkait dengan finansial literasi yang rendah. Dan ini data ini terkonfirmasi. Di Jogja hanya sekitar 38 persen dan data ini terkonfirmasi di Panggung Harjo. Jadi di Panggung Harjo itu total kompung di warga desa Panggung Harjo di tahun 2018 kemarin itu mencapai 69 miliar. 9 miliar untuk beli sayur, sekitar 5,6 miliar untuk belanja pendidikan, 5,6 miliar juga untuk belanja daging uang telur, terus kemudian sekitar 11 miliar untuk belanja beras, 4,2 miliar untuk belanja kesehatan, tetapi untuk belanja hiburan komunikasi dan transportasi itu mencapai 19 miliar. Dari data ini kita menjadi paham kenapa ada warga desa yang bisa setiap 3 tahun sekalinya, setiap 3 tahun sekali mobilnya baru, setiap 2 tahun sekali HP-nya baru, tapi untuk bayar SPP anaknya mereka tidak mampu. Setiap bulan mampu belanja rutin pulsa data, tetapi mereka tidak mampu bayar termi WBJS. Ini adalah gambaran bagaimana finansial literasi itu menjadi satu persoalan yang mendasar terkait dengan pengembangan ekonomi yang ada di desa khususnya terkait dengan kelirauan di desa. Dan sehingga di desa itu tampak berbagai macam dampak buta finansial mulai dari perseratan rentenir, pasirannya tidak maju-maju, kayak hidupnya boros, pendidikannya rendah karena lebih semang ngangsur kendaraan daripada bayar SPP anaknya. Dan bisa dipastikan warga desa kita yang bukan PNS, bukan karyawan swasta, mereka tidak punya jaminan dari tua. yang profesi yang sebaik guru, petani, dan lain sebagainya bisa dipastikan mereka tidak memiliki jaminan hari tua. Dan yang paling membahayakan dari buta finansial ini adalah adanya siglos berulang. Jadi seorang ibu yang boros itu cenderung melahirkan anak-anak yang boros, demikian juga dengan bapak-bapaknya. Jadi kalau bapaknya boros, anaknya mesti diikutan boros. Dan ini menjadi persoalan mendasar di Indonesia karena tidak ada lagi upaya serius dari negara untuk melidik warganya. Jadi dulu kita punya pengalaman bagaimana warga negara atau negara secara serius mendidik warganya dengan cara membebaskan warga masyarakat desa dari buta huruf di mana di tahun 1945 itu ada 95 persen warga negara Indonesia tidak bisa baca tulis dan di tahun 2011 itu hanya tinggal 8 persen. Ini kenapa semacam ini? Karena tidak ada upaya serius dari negara untuk mendidik warganya. dan sehingga dalam rangka membebaskan buta finansial yang kita butuhkan tidak lagi kejar paket ABC tetapi adalah kejar paket DEF. Jadi bagaimana mereka berwirausaha bagaimana menapung dan bagaimana mereka berinvestasi. berkait dengan BUMDES jadi BUMDES itu karena dia itu badan usaha dia akan mengikuti namanya siklus hidup usaha dari mulai tumbuh dewasa terus kemudian menua dayang beberapa tinggal landas dan lain sebagainya. Setiap usaha akan mengikuti normalnya akan mengikuti pola ini jadi memulai tumbuh dewasa dan lain sebagainya. demikian juga dengan BUMDES jadi untuk melakukan pendampingan terhadap BUMDES kita harus paham kira-kira posisi BUMDES yang akan kita damping itu pada fase apa apakah dari memulai ke arah tumbuh atau tumbuh ke arah dewasa atau dia sudah dewasa agar tidak menua dan lain sebagainya. Beberapa hal ini menjadi ciri karakteristik yang kemudian ciri-ciri yang menggambarkan fase dari BUMDES itu. Jadi kalau misalnya dia belum memiliki BUMDES atau sudah ada BUMDES tetapi pendapatannya belum stabil terus kemudian masih belum paham berkaitan filosofinya BUMDES hal ini ke paling gampang ketika mereka nyusun ADIFT mereka masih nyonto atau nyalin dari copy paste dari bisa sebelah. Atau kalau secara pendapatan biasanya BUMDES yang berada di fase ini itu pendapatannya kurang dari 1 miliar setahun. Yang lebih dari 1 sampai 5 miliar itu berada di fase tumbuh ke arah dewasa lebih dari 5 miliar dia di fase dewasa ke arah dewasa. Nah, strategi pendampingan untuk BUMDES yang berada di fase ini atau fase memulai ke arah tumbuh itu strateginya adalah menumbuhkan. Untuk tumbuh ke arah dewasa itu adalah menguatkan sedang dewasa agar dia tidak menuang itu adalah mengembangkan. Dan ini dalam konteks bisnis yang dinamakan creating value managing value dan extending value. Dan sehingga di tahapan menumbuhkan ini itu ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk melakukan pendampingan tetapi dari beberapa tahapan ini ada beberapa tahapan kritis. Misalnya untuk yang strategi untuk melakukan pendampingan tas BUMDES yang berada di fase menemukan itu adalah bagaimana kita memetakan potensi dan memilih jenis usaha terus disusul dengan beberapa hal kritis yang lain di setiap tahapan yang lain. Karena kenapa yang lain tidak terlalu penting untuk dibahas karena hampir 80 atau 90 persen BUMDES yang ada di Indonesia itu mereka berada di fase tumbuh ke arah dewasa sehingga ini yang paling penting untuk kemudian kita bahas adalah yang fase menemukannya. Dari pengalaman mengelola TOT di sekolah manajemen BUMDES itu kita mengembangkan untuk melakukan pemetaan potensi dan memilih jenis usaha ini adalah apa yang kita namakan sebagai pemetaan bentang. Jadi pemetaan bentang itu adalah sebuah konsep untuk mengukur menghitung mengamati segala hal. baik yang tangible maupun intangible yang ada di desa yang sekiranya itu akan memberikan dukungan jadi menyediakan apa memberikan dukungan atau penghambatan yang tersedia di desa yang mempengaruhi pengelolaan badan desa seperti yang kita sampaikan tadi bahwa bentang itu macam-macam jadi di desa itu tidak hanya punya bentang alam tetapi dia juga punya bentang hidup melibuti bentang sosial bentang budaya bentang ekonomi lingkungan teknologi pasal SDM dan lain sebagainya jadi nah ini yang kira-kira terkait dengan bentang alam mulai dari aspek topografi aspek biotik aspek non-biotik jadi misalnya terkait dengan aspek biotik itu salah satunya misalnya terkait dengan keragaman flora jadi bagaimana kemudian jenis-jenis tanaman di 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 nusantara atau di satu desa itu sekarang menjadi penanda geografis atas kebadan desa itu misalnya terkait dengan adanya kopi single origin gitu itu menjadi penanda-penanda geografis sehingga kita sekarang kenal berbagai macam daerah dari tanamannya misalnya kopi kandangan dari desa kandangan kopi merayutan dari desa merayutan dan lain sebagainya artinya ketika kita memahami bentang alam kita itu bersedia banyak potensi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan pun demikian dengan tentang sosial budaya mulai dari keterangan aktor kelembagaan sosial politik lokal nilai budaya setempat nilai tradisi dan lain sebagainya ini adalah alat bantu pertanyaan-pertanyaan ini adalah alat bantu untuk memahami bagaimana kita memanfaat apa memahami tentang sosial budaya yang ada di desa kita pun demikian dengan tentang ekonomi melalui melibuti kondisi ekonomi masyarakat dampak bagi sosial kondisi ekonomi dan lain sebagainya itu menjadi apa kekayaan atau potensi yang ada di desa ada bentang lingkungan juga ada bentang teknologi bentang pasar termaksud juga bentang SDM nah pemahaman atas bentang ini itu seharusnya kemudian melahirkan berbagai macam ide bisnis jadi pemetaan bentang digunakan untuk memetakan potensi dan memilih ide bisnis jadi pemahaman kita atas segala hal yang ada di desa kita itu seharusnya itu kemudian melahirkan berbagai macam ide biasanya kita sarankan setidaknya ada 50 macam ide bisnis kenapa harus 50 karena data itu membuktikan bahwa dari seluruh ide bisnis yang ada di dunia itu hanya 2% saja yang berhasil sehingga ketika kita punya 50 ide bisnis 2% ada 1 setidak tidaknya ada 1 ide bisnis yang baik terus kemudian bagaimana memilih ide bisnis yang baik 50 50 50 ide bisnis itu kemudian 50 ide bisnis itu kemudian kita pilih melalui melalui beberapa tahapan jadi sebuah ide bisnis yang baik itu ketika dia memenuhi 4 kategori yang pertama adalah kategori legal yang kedua adalah kategori passion yang ketiga adalah pasar dan yang keempat adalah bisnis nanti kita bisa diskuskan terkait harapannya dari 50 ide bisnis itu ada 1 atau 2 ide bisnis yang memenuhi 4 kriteria tadi mulai dari kategori legal sesuai passion atau potensi yang ada di desa terus kemudian pasarnya cukup terus kemudian setara bisnis bisa dijalankan api misalnya setara investasi tidak terlalu besar setara teknologi tidak melibatkan teknologi yang rumit dan lain sebagainya ketika sudah ada 1 atau 2 ide bisnis yang ada tadi itu tidak boleh langsung dieksekusi jadi dia harus dilipat gendakan lagi melalui inovasi 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 yang bisa biasa kita kembangkan itu adalah 3P jadi 3P itu adalah passion peer dan project jadi kita harus temukan passion kita cari pasangan yang punya passion yang sama create satu project project yang bisa inovasi atau biasanya kita kembangkan metode scamper scamper itu adalah melalui dari substitut jadi adakah yang bisa diganti bisa bahan takunya bisa proses bisnisnya bisa marketnya dan lain sebagainya maksudnya juga strategi kombinasi jadi mengkombinasikan dua kategori bisnis dua kategori barang yang sepenuhnya berbeda kemudian dikombinasikan misalnya kamera pun itu berasal dari dua jenis barang yang sepenuhnya berbeda tetapi kemudian muncul satu kategori produk baru yang namanya yang dimana kategori produk yang baru itu berbeda sepenuhnya dengan apa produk sebelumnya atau produk penyusun atau adopsi jadi kalau misalnya kita bergerak di bidang lembaga tuan mikro yang jangan hanya menjadikan duit sebagai jualan tetapi kemudian harusnya duit itu sebagai alat dalam langkah untuk mendidik anggotanya atau mendidik warga desa sebagaimana yang dilakukan oleh Kremlin Bank Credit Union dan lain sebagainya atau modify jadi modifikasi bisa kematannya dan bisa apa bisa yang lain dan itu ini adalah dalam rangka untuk memenuhi menjawab kesulitan yang dihadapi oleh konsumen atau putri terdabius jadi menggunakan sesuatu yang digunakan untuk fungsi yang lain misalnya kalau biasanya kita mau melihara sapi itu yang diambil daging susu ataupun anakannya tetapi ada satu perusahaan besar dia mengelola ribuan sapi dia tidak ambil susunya tidak ambil dagingnya tidak ambil anakannya tetapi dia ambil kotorannya yang kemudian dia tumbuh menjadi produsen organik di Indonesia atau strategi eliminate jadi menghilangkan jadi karena ada beberapa bisnis yang punya kesan yang buruk misalnya terkait dengan bengkel misalnya itu perkesan kotor dan lain sebagainya yang semuanya itu kemudian dihilangkan kesan-kesan yang buruk yang menyertai bisnis tadi atau di rearrange jadi ditata ulang jadi dimana bisnis yang ada itu kemudian berbeda sepenuhnya dengan bisnis sebelumnya hal ini dicontohkan secara baik oleh Gojek jadi Gojek itu dia menata ulang bisnis sehingga Gojek itu berbeda sepenuhnya dengan ojek-ojek tangkar ini adalah strategi inovasi jadi berpikir entrepreneur itu dimulai dari mindset-nya jadi mindset-nya finansial literasinya harus baik terus kemudian adalah bagaimana mencari peluang mencari peluang yang kita lakukan dan melakukan pemerintah bentang terus kemudian menganalisis ide bisnis terus kemudian kita inovasi yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita menghitung resiko baik dari aspek keuangan ataupun aspek bisnisnya kira-kira itu jadi banyak metode banyak cara banyak alat untuk melakukan kalkulasi resiko saya kira empat hal bagi yang harusnya dimiliki oleh pengelola badan usaha mili desa mulai dari mindset yang baik yang ketiga adalah kemampuan untuk mencari peluang atau memetakkan potensi yang ketiga adalah kemampuan melakukan inovasi dan yang keempat adalah kemampuan untuk menghitung resiko mindset ada di kesadaran menemukan peluang dan melakukan inovasi ada di otak kanan menghitung resiko ada di otak kiri kira-kira itu dan saya kira nanti beberapa hal bisa kita tambahkan merespon dari apapun yang akan didiskutikan pada malah hari ini tetapi satu hal yang perlu kita lakukan yang perlu kita sampaikan bahwa jangan tinggalkan desa karena desa itu layak diperjuangkan jadi desa itu masa depan dunia kita punya tiga komoditas strategis yang dalam 10 tahun ke depan itu akan sangat mahal yang pertama desa itu punya udara bersih yang kedua desa punya air bersih dan yang keempat yang ketiga adalah desa punya pangan sehat yang kesemuanya tadi udara bersih air bersih dan pangan sehat itu dia tiga komoditas yang akan menentukan kemana arah dunia ini akan berjalan kira-kira demikian yang sedikit yang kita bisa kita sampaikan kurang latinya mohon maaf akhiran wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam baik selamat malam bapak terima kasih atas materinya saya takjub juga beliau rekan-rekan sekalian berserta webinar kami beritahukan bahwa beliau ini lulusan farmasi ya pak ya ya saya apotekar farmasi apotekar apotekar jadi sudah dapat apa sertifikat apa pak sebutnya APT itu semacam sertifikasi di bidang farmasi ya pak ya jadi kita profesi namun kemampuan beliau profesi apotekar namun kemampuan beliau dalam memimpin sangat menakjubkan dengan berbasis data dan pengetahuan ini sebenarnya kalau di dosen sudah bisa banyak beberapa paper nih pak ya baik terima kasih pak oh hayudi atas materinya untuk selanjutnya langsung saja kita ke bu seri dulu ya kali ya karena pak budi bagaimana pak sudah online kak pak ada pak budi ya atau nanti di akhir ya pak kita ke bu seri dulu ya pak siap siap baik ya baik kita ke bu seri dulu melihat bagaimana dari kacamata NGO beliau dari Yayasan Belantara tadi sudah saya sampaikan profil singkat beliau karena waktu juga sudah cukup malam dan kami lihat juga peserta ternyata ada dari Papua dan sebagainya sehingga sekarang berarti dua jam ada juga yang dari Jepang ternyata berarti sudah jam 10 di sana baik langsung saja kita ke bu seri waktu dan tempat kami persilahkan bu seri mariati sekitar 20 menitan bu biar kita bisa slotkan untuk tanya jawab baik dipersilahkan bu baik terima kasih pak Jun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mungkin mohon maaf ya ini saya coba share screen jadi mungkin pak wahyudi mohon maaf wahyudi mungkin di off dulu pak iya wahyudi mungkin bisa di off ada pilihannya di atas pak di stop ya silahkan bu di screen share nya terima kasih semua saya seri mariati dari yayasan belantara saya sebagai direktur eksekutif tempat ini terima kasih sekali ya mendengarkan dari pak wahyudi yang bagus banget dan selalu juara bungdes nya nah berbanding mungkin kita berbeda secara pendekatan karena kita pengennya pendekatannya adalah bagaimana masyarakat itu juga aware dengan sumber daya alam nah disini saya ingin berbagi tentang pengalaman belantara peranan NGO sebagai mitra bungdes dalam pengembangan desa potensial ini ada outline dari bahan presentasi saya jadi saya akan sedikit menceritakan tentang apa itu belantara foundation kemudian lokasi kerja kami di mana dan kami juga mendukung SDGs dan Climate Action serta program kerja kami seperti apa dan bagaimana sih sebenarnya peranan NGO dalam bermitra dengan bungdes untuk mengembangkan suatu desa yang potensial baik ini tentang belantara jadi belantara itu dia berbentuk keyasan berbadan hukum di Indonesia yang tujuannya kami bekerja untuk melindungi landscape Indonesia dengan proyek yang secara berkelanjutan dan kegiatan dan kami melakukan banyak kegiatan konservasi restorasi dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan nah belantara sendiri itu dibentuk di September 2014 dan di launching pada saat COP21 di Paris atau di Desember 2015 nah yayasan belantara itu didirikan oleh private sector dan tetapi dana lainnya juga kami peroleh dari dorodono lain baik prelimtropi maupun individual yang memang ingin berkontribusi untuk kegiatan konservasi nah lokasi kerja kami ada di 10 area di Sumatera dan Kalimantan di Sumatera ada di Provinsi Riau Jambi Sumatera Selatan dan di Kalimantan ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur kami juga mendukung Sustainable Development Goals yaitu 15 dari 17 SDGs dan secara nasional dan global kami juga mendukung kegiatan Climate Action untuk kegiatannya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan dikiru nah di pertengahan tahun 2019 Belantara melakukan revisi terhadap program utama atau merubah strategi yang tadinya kita lebih banyak bekerja untuk kegiatan konservasi secara langsung dan kemudian kita merubah sebenarnya hanya packaging ulang menjadi tiga program utama yaitu Desa Wisata Desa Ramasatwa Desa Makmur Peduli Api dan kemudian ada program pendukung yaitu Tangga Biklim dan Collaborative Management Forum pada Landscape nah masing-masingnya seperti Desa Makmur Peduli Api tujuannya kami bagaimana adanya pengolahan lahan ramah lingkungan yang menjamin kebelanjutan dari sumber daya alam jadi secara utuhnya kami merubah bahwa pendekatan yang paling harus dilakukan adalah kepada sumber daya manusianya yaitu masyarakat yang ada di desa karena mereka yang hari-harinya ada berada di sekitar kawasan hutan maupun di lahan gambut maupun di area sekitaran taman nasional maupun cagar biospir nah seperti yang udah juga tadi pembicara pertama melakukan bahwa perlu komitmen yang kuat untuk membangun desa nah di awal awal belantara ada itu kita memang lebih banyak kepada project grant nah kemudian terjadi perubahan di pertengahan 2019 kita lebih kepada reviving fund jadi dalam bentuk investasi dimana semua proposal yang dari masyarakat desa yang diusulkan melalui mitra pendamping atau lokat partner kita sebut itu harus memiliki analisis atau analisis bisnis layak atau tidaknya dia dilakukan investasi ini juga untuk menumbuhkan tanggung jawab masyarakat desa atau kelompok terhadap dana yang diinvestasikan jadi kemudian bentuknya reviving fund dimana kita kita ada MOU dengan kepala desa langsung jadi belantara direktur eksekutif itu langsung tanda tangan kesepakatan atau MOU kepada kepala desa kemudian untuk perjanjian kerjasamanya itu dengan BUMDES jadi disinilah peranan bagaimana BUMDES juga mengontrol dan memastikan bahwa investasi yang ditanamkan di desa itu dapat berjalan dengan baik sehingga kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa itu dapat menerima manfaat secara bergilir dan secara bergulir untuk menjamin keberlanjutan dari kegiatan pendapatan masyarakat nah ini contohnya kita melakukan satu desa ada di Jatimulyo di Tudijambi dimana desa ini berada di pinggiran kawasan hutan produksi yang awalnya mereka semuanya adalah petani kelapa sawit dan lokasi ini lokasi gambut kemudian kita memberikan insentif kepada mereka bentuk untuk organic farming yang pendapatannya per bulan itu sampai saat ini mencapai 20 juta per bulan nah bisa dibayangkan dari mereka itu hanya petakannya 2.500 meter persegi dibandingkan dengan pendapatan kelapa sawit yang naik turun pada saat kami memulai dan saat ini sudah direplikasi sebanyak 15 kelompok di dalam satu desa yang awalnya kami hanya satu kelompok yang terdiri dari 6 sampai 7 kakak kemudian program kami yang lain adalah desa ramah satwa jadi tujuan program ini juga bagaimana kita menciptakan hubungan harmonis antara masyarakat dan satwa liar karena pada dasarnya masyarakat yang masuk ke habitat satwa liar yang dulu adalah hutan kemudian masyarakat sekarang berkembang dan akhirnya melakukan pembukaan pemukiman dan menjadi desa di sekitaran di area habitatnya satwa liar baik gajah maupun harimau nah kemudian seperti apa ilustrasi seperti ini butuh konsensus yang kuat dari lokal government dalam hal ini kepala desa yang kemudian itu yang kami lakukan juga kegiatannya di dalam program ini juga ada livelihood empowerment jadi ada pemberdayaan masyarakatnya dimana masyarakat itu juga mendapatkan pengetahuan atau knowledge mengenai bagaimana memitigasi konflik dan bagaimana harus menghindarinya jika gajah datang ke area desa mereka nah kemudian dibentuklah kelompok-kelompok masyarakat untuk memitigasi konflik dan mereka yang juga dapat membantu memitigasi atau mencegah terjadinya konflik dengan satwa liar yang dilindungi seperti gajah maupun dengan harimau nah kegiatannya juga ada edukasi dengan masyarakat dan anak-anak kemudian juga kita melakukan ada pemasangan kamera trap untuk mengetahui keberadaan satwa liar sehingga dihindari area-area tersebut dan juga kita membangun fasilitas tower untuk juga melihat distribusi atau penanda keberadaan satwa liar tersebut kemudian kita masuk ke program utama yang ketiga adalah desa wisata dimana kita tujuannya adalah optimalisasi pemenempatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan melalui pengembangan desa wisata nah kita saat ini bekerja ada di 15 desa di Sumatera Selatan di Provinsi Sumatera Selatan dan di Riau nah di Riau itu ada di 10 desa di Kabupaten Siak kemudian di Sumatera Selatan ada 5 desa di Kabupaten Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yang program pendukungnya kita ada tadi disebutin ada forum untuk adaptive collaborative management jadi tingkat kecamatan jadi ada forum untuk parwisata ada yang untuk DNPA Desa Mekluli Api dan ada juga untuk satwa liar yang komoditi nah program pendukung yang lain yang sangat penting karena hampir semua daerah yang kita bantu itu juga kondisinya juga banyak sampah dan kita juga memberikan sekolah lapang iklim bagaimana mereka paham tentang praktek R3 reduce, reuse dan recycle bagaimana mereka mengerti bahaya dari penggunaan plastik terhadap kesehatan manusia dan bagaimana menghindarinya kemudian mereka juga paham terhadap perubahan iklim dampaknya terhadap kesehatan lingkungan pertanian dan perikanan yang biasa mata pencarian mereka jika masyarakatnya cerdas desainnya akan cerdas dan mereka akan tanggap terhadap perubahan iklim ini contoh-contoh yang kita lakukan bagaimana kita literasi dengan bergambar karena pada prinsipnya manusia itu lebih suka kepada yang visual lebih cepat memahami dibandingkan banyak tulisan nah bagaimana peranahan NGO sebagai mitra bundes dalam pengembangan desa nah studi kasusnya di desa wisata Sungsang Kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan mungkin sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi tadi bahwa yang mereka sudah maju di Jawa lebih menang selangkah dibandingkan Sumatera mungkin ya dalam pengembangan mindset kemudian kreativitas dan lainnya nah desa ini berada di kawasan penyangga Taman Nasional Berbak Sembilang desa ini adalah desa nelayan yang tertua di Sumatera Selatan yang berdiri di abad ke-17 nah desa ini juga memiliki keunikan atau apa area landscape-nya untuk Berbak Sembilang ini memiliki keunikan dalam satu landscape terdapat empat ekosistem sekaligus jadi dia ada hutan hujan dataran rendah ada pitland-nya ada untus swab-nya ada yang untuk perairan muara dan air asinnya jadi komplit dan banyak sekali burung migran yang berdatangan di sana yang transip dari Serbia ke Australia dan itu ada dua kali dalam setahun dan burung atraksi burung elangnya juga sangat banyak dan serta satwa liar lainnya seperti harimau dan gajah juga ada di dalam landscape ini nah keunikan-keunikan inilah yang kemudian mengapa kemudian berantara berpikir untuk membantu mengembangkan desa yang potensi yang punya potensi besar ini nah setelah kita lakukan visibility visibility study di 2017 dan kita melihat potensinya sangat besar ada sungainya pengamatan burungnya dan pengusuran dan yang lainnya kemudian juga kita melihat banyak manfaatnya jika kita kembangkan desa ini untuk menjaga ekologinya untuk menjaga sosial budaya yang ada dan ekonominya nah tetapi permasalahannya mungkin hampir sama semua daerah pesisir yang ada di Indonesia ini kondisinya pada saat kita datang di 2017 itu sangat memperhatinkan dimana desa ini dia untuk ases air bersihnya sangat kurang kemudian untuk sanitasi dan perilaku hidupnya juga sangat kurang mereka masih buang air besar sembarangan dan tidak ada pengelolaan limbah rumah tangga atau domestik kemudian mereka juga tidak perilaku kebersihanan sanitasi yang juga jauh dari baik dan masih kita lihat ada pengambilan kayu untuk mengeruf dan pembukaannya menjadi tambah padahal itu area yang sangat bagus nah kemudian kita membuat ada gangguan ya bu nggak tahu ya ada ya jauh ini nggak ada halo kedengeran nggak Pak oke kedengeran jelas jelas nah kemudian kita dari masalah itu kita pingin ada perubahan kita menggunakan teori of change apa sih yang harus kita lakukan nah dari secara umum kita ingin mendukung program pemerintah untuk membangkan ekowisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat di lima desa yang ada di kecamatan Banyu Asin 2 secara khususnya kita juga ingin masyarakat itu dapat meningkatkan akses ke air bersih kemudian fasilitas sanitasi kemudian juga kapasiti buildingnya seperti apa dan bagaimana kesadaran masyarakatnya untuk gaya hidup dan kemudian pengembangan desa wisata Sungsang melalui program pengembangan masyarakat dan BUMDESnya secara ini penerima manfaatnya kalau jika keseluruhan di lima desa itu ada 23.758 orang dan kita memulai proyeknya di awal di 2018 itu hanya di desa Sungsangpat yaitu dengan totalnya 4.384 juta nah kita ingin mengembangkannya dengan model ekosyata berkelanjutan yang kita coba membuat bagaimana trigger ekonomi itu membuat masyarakat itu juga sadar kemudian penata kelolaan desa kemudian lokal kontrol dan lokal dan keteribatan masyarakat di dalam kegiatan ekonomi jadi di dalam satu tahun pertama belantara atau kami tidak berbicara tentang bagaimana masyarakat itu memproteksi sumber daya alam yang ada di area mereka karena kita melihat secara pengetahuan yang tadi sudah juga sama yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah sebelumnya bahwa perlu open ya open mind dari masyarakat kemudian dia juga perlu adanya skill knowledge-nya nah ini yang masih kurang kemudian kita lakukanlah beberapa kegiatan di awal yaitu pembentukan kelompok sadar wisata kemudian juga kita memfasilitasi peningkatan kapasitasnya dan memfasilitasi juga program water sanitasi dan hygiene-nya dan kemudian kita juga sambil sekarang membuat grand design seperti apa ke depan wisatanya yang akan dikembangkan jadi kita memapping semuanya dan kemudian kita memfasilitasi sarana wash-nya jadi ada reverse osmosis yang dari air laut menjadi air minum dan dari air payo menjadi air minum kemudian juga kita ada uji coba pemasangan biosafety tank di 100 rumah dan juga menyiapkan bank sampah alatnya setelah pencacah setelah kita juga memfasilitasi pembuatan medsos nah ini contoh nah saat ini kalau kita berbicara di semester 1 2018 kita memulai dari yang cukup kelihatan sehingga itu untuk menumbuhkan semangat masyarakat sebenarnya jadi kita membuat ikon atau lemak berbah sembilang kemudian kita menyediakan chat untuk masyarakat ngambil dan mengechat rumahnya masing-masing kemudian bank sampah bekerja untuk semua juga mulai memungutin sampah di sekitar rumahnya karena bayangkan dari abad 17 mereka buang sampah itu di halaman rumah yang notabene itu adalah kesisir yang mereka menganggap ketika air pasang sampah-sampah itu akan dibawa oleh air laut dan pada kenyataannya sampah-sampah itu menumpuk karena karena udah mungkin udah bicaranya udah ratusan tahun ya udah kebiasaan yang sangat lama kemudian kita juga melakukan mulai pelatihan pada target di awal kita adalah kepada ibu-ibu karena ini desa nelayan biasanya setelah suami pergi melaut ibu-ibu mempunyai banyak waktu ruang sehingga kami memberikan pelatihan kepada ibu-ibu untuk membuat produk unggulan nah di awalnya kita coba memperlihatkan bagaimana suatu desa yang kumuk sekali kemudian dia mulai memproduksi ada produk yang kita ikutkan di dalam kegiatan pameran-pameran baik di kabupaten maupun di provinsi dan di acara internasional di Palembang nah ini yang membuat masyarakat lain di selain itu memiliki motivasi sehingga kalau kita lihat dalam kegiatan di pendidikan lingkungannya kita sosialisasi kita juga memfasilitasi ada regulasi untuk lingkungan dan sanitasi kemudian ke sekolah kemudian kempen membuat tempat sampah dan bagaimana untuk composting serta kita juga memfasilitasi infrastruktur membangun untuk air bersih dan apa namanya bank sampah tadi dan yang sebelah ini yang sebelah ini nah di 2019 awal empat desa lainnya itu tertarik untuk mereka juga melakukan hal yang sama dan mereka menyebutkan menganggarkan sudah mulai menganggarkan dana di dana desa untuk BUMDES 100 juta per desa artinya mereka sudah mulai terbangun motivasinya untuk mereka menjadi lebih baik dan bukan hanya sekedar desa nelayan dan ini yang kita lakukan dengan sekolah tinggi pariwisata terisakti yang juga bekerjasama untuk membangun pengetahuan dan apa namanya skill masyarakat dan pada 29 November 2019 kemarin kita dari enam desa yang mendapat SK dari Bupati untuk menjadi desa wisata di Kabupaten Banyu Asil lima diantaranya ada di Desa Sungsal nah di program 2019 2020 kita mulai berpikiran dengan Pak Darwis karena di dalam Bumdes itu banyak beberapa yang sudah mulai mendata dan tadi mengidentifikasi apa saja yang bisa menjadi apa namanya kegiatan yang dapat dikelola oleh Bumdes salah satunya dibantu dengan penguatan kita membuat pembentukan dan penguatan Pak Darwis dan kita mulai melakukan pelatihan-pelatihan paket wisata atraksi maupun paket wisata secara keseluruhan dan sambil itu juga grand desainnya dibuat bersama untuk menjadi acuan mereka nah di 2018 Belantara Foundation itu membuat kapal wisata yang saat ini kapal wisata ini dikerjasamakan pengelolaannya dengan Bumdes Desa Sungsal 4 nah ini yang akan menjadi juga modal bagi Bumdes dimana profitnya juga untuk kegiatan yang kembali ke lingkungan dan juga untuk peningkatan sejahteraan masyarakat di desa nah ini baru uji coba yang tadi dan kita butuh bagaimana yang pengelola yang pengelola Bumdes ini dapat menjadi profesional untuk dia dapat bisa mengelola kapal wisata ini nah program pendukung tadi yang sudah disampaikan climate smart village ini bagaimana sekolah lapang di desa yang kita lakukan apa yang diintervensi itu target utama kita adalah ibu-ibu dan remaja putri karena nilai moral itu diturunkan oleh ibu-ibu dan ke anaknya dan ibu-ibu juga atau istri dapat lebih mudah mengarahkan suaminya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat nah sehingga ini yang kegiatan ini bertahap kita lakukan mulai dari pengenalan tentang botol plastik kemudian bagaimana mikroplastik masuk sampai ke tubuh manusia menyebabkan penyakit bagaimana juga nanti tentang perubahan iklim apa yang harus mereka lakukan karena mereka adalah semuanya adalah nelayan dan itu juga berpengaruh dan berdampak terhadap perilaku mereka kemudian di desa ini sekarang sudah ada rutin dari 2020 ini adalah Jumat bersih dan bisa dilihat kondisinya mereka hampir semua desa melakukan itu dan sekarang sudah mulai bersih untuk jalan dan di sekitaran rumah mereka dan yang lain juga kita untuk recycle sudah banyak apa namanya yang diajarkan karena kita juga ada pendamping masyarakat kalau kita melihat bagaimana dulu di zaman Orde Baru menjadi suasembada pangan itu karena ada PPL penyuluh lapangannya penyuluh pertanian lapangan dan kita juga ingin melakukan hal yang sama sehingga harus ada pendamping pendamping masyarakat yang tinggal berbaur dengan masyarakat nah kita juga untuk komunikasi kita membangun Podarwis Kecamatan forum Podarwis Kecamatan ini juga bagaimana nanti Podarwis ini mempercepat proses legalisasi desa Sungsang menjadi desa wisata di Kabupaten Banyu Asin dan Podarwis ini juga dapat membantu membuat paket tour yang menarik serta dengan adanya forum ini maka mempererak dan bagaimana ada korektif action ketika ada kekurangan dari apa yang sudah dilakukan nah di 2018 akhir juga desa wisata Sungsang ini sudah ada website dan ini juga karena mungkin juga ini adalah cerita sejarah sehingga tidak lama setelah ada website ini ada listawan dari Australia yang mampir dari perjalanan mereka Raja Ampat Bonnya dari ke Bali dan kemudian mampir ke Sungsang nah ini juga menumbuhkan semangat kepada masyarakat bahwa apa yang sudah mereka bangun dalam waktu dua tahun kemarin itu sudah mulai memperlihatkan hasil nah dari kesemuanya karena ini adalah kita baru mulai meng-create jadi dalam bahasanya tadi Pak Wahidi bahwa kita ini baru memulai bahwa pembelajaran dari desain nelayan Sungsang ini kita memulai dari palit projek dari skop yang kecil untuk melihat antusias dan kita juga menganalisis tokoh yang berpengaruh atau champion-champion yang seperti Pak Wahidi yang di di Jawa nah kita juga melihat bagaimana kelompok perempuan ini juga menjadi sebuah model untuk meningkatkan sejahteraan di dalam rumah tangga mereka melalui produk-produk unggulan yang telah diajarkan kemudian kemasan yang ramah lingkungan ini juga menjadi jual daya tarif di tingkat kebupatan maupun provinsi nah yang kelima pembelajaran kami bahwa pendamping yang tinggal dan hidup berbaur dengan masyarakat ini juga menambah semangat masyarakat untuk mereka mulai berpikiran inovasi dan apa namanya berpikiran untuk mereka mau maju kemudian pelatihan pengolahan BUMDES karena BUMDES ini kalau di nasional namanya BUMN kalau di provinsi namanya BUMD nah di desa itu juga sebenarnya yang spesifikasi atau syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengolahan BUMDES itu juga harus selamat nah kemudian ketujuh adalah pendampingan hingga BUMDES mandiri itu juga diperlukan dan mereka harus juga memiliki staff yang profesional lainnya sebuah perusahaan profit nah ke depan ini ada program-program ke depan yang akan dilakukan oleh Belantara jadi kita saat ini juga desa sudah ada kemitraan juga dengan perusahaan lain ada Pertamina dan PLN yang masuk sekarang di sana kemudian juga jadi Belantara ini semacam apa namanya katalisator atau trigger untuk perusahaan lain atau denod lain juga membantu desa ini kemudian kita juga ingin melanjutkan promosi ekowisata dan desa-wisata di tingkat nasional maupun internasional kemudian juga kita ingin terus mendukung alternatif pendapatan bagi kelompok perempuan yang sudah berjalan 2 tahun sebelumnya dan juga bagaimana kita membantu pemerintah untuk membangun stunting program pemerintah dan kita juga WOS atau Air Sanitas dan Kebersihan juga kita tingkatkan lagi karena kemarin masih di satu desa dan kita berharap desa-desa yang lain juga punya inisiatif yang sama kemudian kita juga bekerjasama dengan pemerintah desa melalui BUMDES untuk memajukan latih atau mengembangkan desa-wisata susah dan yang terakhir bagaimana kita membangun kapasitas kelompok sadar wisata atau kodar wis juga membantu di BUMDES demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Ibu terima kasih penyampaiannya cukup kompleks dan menarik untuk kita kaji bersama kita mendapatkan lesson learn dari apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Belantara di Desa Nelayan Sumsang desa Sumsang ada beberapa desa disana yang merupakan salah satu desa tertua di Sumatera Selatan juga baik terima kasih Ibu mohon berkenan untuk masih stay karena dengan Pak Wahyudi juga mohon bisa stay dulu disini Pak kita nanti akan ada tanya jawab baik selanjutnya kita ke Pak Budi Pak Budi apa ya Alhamdulillah ya Pak Budi ngomong apa ini speak sesuai melihat kenyataan bagaimana sudah luar biasa semua sudah luar biasa semua pelaksanaan di lapangan mungkin kita mau lihat juga bagaimana dari pandangan seorang akademisi dan dari mungkin wakili dari birokrat juga Pak ya Pak Budi halo halo ya oke halo bisa dimulai ya baik mungkin sudah bisa dimulai Pak apa ya materi nanti baik saya siapkan dulu sebentar Pak materi yang dari Pak Budi ya kayaknya banyak yang di skip aja itu karena dari pembicara pertama kedua sudah banyak yang halo gak apa-apa Pak kita lanjut dari Pak Budi juga cukup pas untuk bisa melengkapi ini Pak sudah sudah bisa dilihat Pak sudah 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 baik mungkin kita mulai saja Pak kepada Pak Budi waktu dan tempat kami persilahkan Pak waktunya mungkin sekitar sama Pak 20 menit oke terima kasih selamat malam dapat Pak Ibu saya jujur sudah bingung mau ngomong apa karena pembicara pertama kedua tadi sudah luar biasa sudah luar biasa komprehensif sehingga saya ingin menambahkan perspektif sedikit saja dari saya kemudian saya pikir akan lebih menarik untuk memperbanyak diskusi terutama dalam level yang lebih praktis daripada sekedar teoritis secara pertama saya ingin menekankan dari sisi legal formal seperti yang dikatakan Pak Wahyidi tadi bahwa secara substansial Undang-Undang Nomor 6 Tahun 10 itu sudah menekankan pentingnya desa pentingnya desa mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga negara termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokal pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam hal halo ya halo ya hal ya hal ya hal lanjut Pak silahkan Oh iya, iya, oke. Menggunakan aset-aset ekonomi lokal. Kata kunci yang saya tangkap dari presentasi Pak Wahyudi dengan Ibu Sri tadi adalah pertama, bagaimana kemampuan kita untuk mengenal potensi desa. Mengenal potensi desa. Mengenal potensi desa, bagaimana kemampuan dari seorang pemimpin untuk mengidentifikasi kontensi desa masing-masing. Identifikasi bisa melalui musrenbang atau melalui inisiatif dari kepala desa sendiri. Setidaknya, setidaknya beberapa aset yang bisa dipetakan dan diidentifikasi adalah dasarkan dari aset alam, aset sosial, aset fisik, aset modal, serta aset manusia. Dalam forum musrenbang, biasanya akan teridentifikasi beberapa potensi dan beberapa embatan tantangan dari masing-masing desa. Saya tidak bisa bercerita tentang apa? Saya tidak bisa... Di sinilah faktor penting kemampuan seorang pemimpin dan telurah dalam menggali dan mana mengenali potensi desa. Secara umum, pengembangan BUMDES di Indonesia itu terkendala kepada beberapa masalah. Antara lain adalah, berdasarkan penelitian, secara umum adalah masalah kelembagaan pertama. Kapasitas SDM, sumber daya manusia. Rendahnya inisiatif lokal. Munculnya bersama antara desa. BUMDES masih egois. Kauannya tinggi. Dan rendahnya komitmen pemerintah daerah. Inilah yang menjadi seringkali penghampat pengembangan BUMDES. Mengapa BUMDES itu menarik bagi pemberdayaan masyarakat dibanding lembaga-lembaga keuangan yang lain? Karena karakteristik dari BUMDES itu berbeda dengan lembaga-lembaga ekonomi mikro yang lain. Katakanlah koperasi. Katakanlah koperasi. BUMDES itu lebih ke public and community partnership. Ada kesesama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, publik, dengan warga masyarakat desa. Sehingga dikatakan bahwa BUMDES merupakan suatu kemitraan. Bentuk kemitraan antara public dan community partnership. Inklusif. Berbeda dengan koperasi. Koperasi pun punya sifat inklusif. Tapi dia juga sekaligus eksklusif. Dia eksklusif terhadap hanya untuk anggotanya. Berbeda dengan BUMDES. BUMDES relatif lebih inklusif dibanding katakanlah koperasi. Saya tidak perlu di... Selain Pak Wahyudi tadi, presentasi Pak Wahyudi tadi sudah memberikan banyak tentang beberapa jenis bisnis yang bisa diselankan oleh BUMDES. Antara inserving, banking, renting, brokering, dan pemasaran produk-produk umulnya desa. Itu sudah disampaikan. Saya hanya ingin menyerupi kemudian masalah sangat ironis. Ketika desa sudah dijadikan acuan, sudah dijadikan semua kebijakan sudah diarahkan ke desa, justru pemerintah kita itu gagal memahami desa. Di OKL tidak salah, saya membaca di website-nya Kemendes, website Kemendes, itu ada namanya Desa Surga. Apa itu Desa Surga? Desa Surga dalam website-nya Kemendes, PPDT, Menteri Abdul Halim itu menjelaskan bahwa kriteria desa surga yang dilunia adalah desa yang telah mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tolukurnya apa? Kenyamanan, kesejukan, kesejahteraan, keamanan, keteraman, sehingga masyarakat betah untuk tetap tinggal di desa. Ini sangat ironis bagi saya. Tolukurnya itu sangat-sangat abstrak, sehingga menyusahkan bagi kita untuk atau salah membandingkan dengan SDGs. Itu posisinya di mana, Tolukurnya? Itu nanti pertanyaan. Sangat ironis, justru sekali lagi, negara gagal memahami desa ketika semua kebijakan dikonsentrasikan ke desa. Kalau orang Jawa itu mengatakan bahwa Tolukur desa itu gemari pahlawan jenrawi, setidaknya desa itu mampu untuk menyediakan kebutuhan minim, kebutuhan mendasar dari manusia, yaitu pangan. Sandang pangan papan. Itu paling sederhana. Tapi ketika dikomparkan dengan desa surga, itu menjadi ambiar. Yang saya cermati dari Presiden Pak Wayudi tadi, dan Bukduan Busri, itu adalah ada perubahan kultur dalam manajerial kepemimpinan desa. Leadership di sini berperan penting bahwa seorang kepala desa itu harus memberikan contoh dalam pengembangan pemberdayaan desa. Ada reformasi birokrasi di sini. Sehingga kepala desa harus mampu menjadi leading sector dalam reformasi birokrasi. Kemudian masalah transparansi, kutambilitas, saya sudah tidak menyinggung lagi karena sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Wayudi. Saya hanya ingin menekankan bahwa, ya, ini oleh-oleh dari Cina, dari kasus Alibaba. Bagaimana Cina mengembangkan kawasan pedesaannya, yaitu create market. Jelas, targetnya adalah pengembangan daerah-daerah pedesaan. Mulai dari hulu hingga hilir, sehingga warga di usia produktif desa itu diharapkan tidak meninggalkan daerahnya. Masalah desa-desa di Cina adalah sama dengan masalah desa-desa di Indonesia. Urbanisasi sangat tinggi. Remaja-remaja, usia pemuda-pemuda Cina di usia produktif, mereka berlomba-lomba tertarik menuju ke kota-kota industri besar di Cina untuk mengadu nasib. Dan desa tinggal usia-usia lansia. Angka harapan hidup di Cina itu warbiasa tinggi. Tetapi sayangnya kemudian, itu justru menjadi beban. Angka harapan hidup di Cina itu salah satu yang terbaik di dunia. Kemudian, beban pemuda, beban usia-usia produktif untuk... Beban usia produktif itu akan berpuncak pada 2024, di mana usia lansia itu lebih banyak daripada usia-usia produktif. Sehingga kalau mereka semua tidak di... Sehingga mereka semua ketika harus mengelompok ke... Semuanya mengelompok ke kota-kota industri, siapa yang akan mengurus kataklas sektor pertanian? Itu yang menjadi rencana kerja pemerintah Cina tahun 2020, yang sejalan dengan... Sejalan dengan rencana kerja Alibaba dalam strategi bisnis tahun 2020. Mereka fokus pada pengembangan bisnis industri pertanian dan produk perhutanan. Alibaba mengirim semua top manager ke desa-desa. Mereka harus terjun ke bawah. Harus tahu apa yang harus diperbuat untuk setiap desa, setiap kota, setiap daerah yang punya kerja retweets di Cina berbeda-beda. Strategi ini sebenarnya sama dengan rencana kerja pemerintah Indonesia, yaitu integratif, holistik, tematik, dan spasial. Tapi memang grand design ini hanya manis di kertas. Sangat sulit untuk, katakanlah, kita turunkan dalam level yang lebih praktis, lebih realistis. Fokus bisnis Alibaba tahun 2020 ada pertanian dan tangan. Berikut turunan dan inovasinya. Di Cina sudah dikembangkan kota-kota wine berbahan dasar durian. Tidak sekedar, kalau di Indonesia seringkali adalah pesta durian atau bazar durian. Mereka sudah mengubahkan wine berbahan dasar durian. Ini adalah nilai tambah dari suatu produk. Kejelian-kejelian Cina untuk membidik itu, itu menjadi modal kuat mereka untuk berkompetisi di ranah global. Si Alibaba mulai terjun langsung ke produk sektor pertanian. Untuk pertanian, pangan, dan high value commodities. Ini kali pertama, Alibaba masuk ke ranah produksi walaupun kekuatan dial Alibaba di off-taker, supply chain, dan marketing. Trend 2020 adalah big money gets into small business. Salah satunya adalah green financing. Nanti akan nyambung dengan apa yang menjadi presentasi dari Bu Sri tadi. Saya pikir presentasi saya itu saja akan kita lebih banyak diskusi karena dalam forum diskusi nanti akan lebih banyak mengambilasi sukritis. isu-isu yang lebih praktis. Bagaimana sebenarnya penggunaan berbahan dasar? Karena setiap daerah di Indonesia itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Halo, Jun. Pak, bisa didengar? Ya, halo Pak. Bisa, Pak. Oke, oke. Ya, Pak, dilanjutkan, Pak. Oke, oke. Tadi saya sampai rule action plan-nya di Cina dengan melihat rencana pengembangan kawasan melihat rencana pengembangan kawasan prioritas, perdesaan, prioritas nasional kita sebagai penutup, kita wajib menerjemahkan taklian Presiden Jokowi. Tidak hanya besar kerja, tapi juga kerja nyata. Saya pikir itu saja presentasi saya. Saya lebih tertarik nanti untuk membuka ruang diskusi sebanyak-banyaknya sehingga kita terbuka tentang masalah bagaimana sih sebenarnya mengembangkan boom desk. Saya mengikuti Pak Wahyudi sejak desa Bangwarjo itu masuk di Putan Kompas tahun 2019, kalau tidak salah. Luar biasa. Desa Unicorn. Salah satu desa hebat, salah satu desa Unicorn di antara 150-an desa-desa Unicorn di Indonesia. Justru saya harus banyak belajar dari Pak Wahyudi tentang masalah praktis, masalah praktis, justru praktis tentang pengembangan boom desk, kemudian dari perspektif NGO. Teori-teori di kampus, teori-teori yang saya pelajari seolah-olah amjar malam ini. Terima kasih, Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Mariyati dan Pak Wahyudi, kalau tadi sebelumnya memang sudah bagaimana melihat dari sisi praktisnya pelaksanaan dilakukan dari sisi pandangan seorang akademisi. Apalagi kita sudah juga diberikan lesson learn juga bagaimana kondisi di China. Masih studi di China ya Pak? Masih. Tau kapan bisa lulus. Masih dari China, sehingga memang kondisi di China juga sudah cukup bisa merepresentasikan bagaimana negara bisa maju. sebagainya saya. saya lihat juga ada pertanyaan. Namun, Pak Wahyudi dan Bu Sri Mariyati, coba filter dulu untuk pertanyaan untuk Pak Wahyudi ini terkait dengan teknis pengembangan BUMDES, Pak. Pak Wahyudi, masih ada ya Pak ya? Halo. Halo. Pak Wahyudi, mungkin kita coba, banyak sekali Pak dan Pak Budi pertanyaannya kami tampung di sini sehingga cukup sulit memfilternya, tapi coba kami sampaikan di sini untuk Pak Wahyudi. Rekan-rekan, silakan yang masih ada pertanyaan juga bisa disampaikan. Nanti kalau ada waktunya, cukup waktunya, kita coba sampaikan juga semuanya. Ini untuk Pak Wahyudi dulu. ini Pak, ada pertanyaan dari Aman. Putus-putus Pak. Suaranya putus-putus. Ya, suaranya Pak Jun putus-putus. hilang-hilang Jun suaranya Jun. Halo. Halo. Iya Pak. Sudah masuk Pak Jun ya. Sudah masuk ya. Sudah masuk ya. Iya, kita terkendala koneksi, disuruh walk from home, namun kondisi kita banyak sekali kadang yang belum sampai ke internet juga. Mudah-mudahan sudah bisa diterima ya Pak. Sudah masuk ya Pak. Ya, baik. Ini Pak dari Amandus Jong Talo. Pertanyaannya, bagaimana proses awal pembangunan BUMDES yang mandiri? Putus-putus Pak. Suaranya Jun. Halo. Suaranya putus-putus. Suaranya nggak jelas. Wah. Halo. Iya. Oh, ya. Mungkin saran Kak Jun ini cukup dibacakan saja materi Kak, tidak perlu ditampilkan. Karena sepertinya kalau saat menampilkan sinyal dari Kak Jun agak putus-putus begitu. Tidak usah share screen. Ya. 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 Ya Bapak-Ibu sekalian sambil kita tunggu ya untuk sementara untuk moderator kita semoga bisa kembali untuk sinyalnya kembali lancar. Baik. Baik. Mohon maaf sebelumnya ini sepertinya ya baik. Saya mohon izin masuk ya Bapak-Ibu sekalian. Baik. saya mohon izin masuk. Saya mohon izin masuk. Sepertinya sinyal dari moderator kita sedang bermasalah. Perkenalkan nama saya Surya. Mohon izin untuk menggantikan ya. Nanti kalau sudah bisa sambung mungkin bisa dilanjutkan. Untuk pertanyaan pertama saya ambil dari dari ini ya, dari Zoom group chat. Tapi kami juga buka di group WA. untuk pertama pertanyaan yang masuk adalah ini dari Bapak Amandus ya. Beliau saat ini mendampingi Desa Betara ya. Kemudian pertanyaan beliau adalah bagaimana proses awal pembentukan bundes yang mandiri. kebetulan di sana juga banyak masyarakat urban begitu ya. Nah nanti mungkin ini kami tampung dulu Pak untuk pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu apa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan bundes di Desa Panggung Harjo dari aspek budaya masyarakatnya. Ini mungkin nanti lebih ke Pak Wahyudi ya. Kemudian melihat dari keberhasilan Desa Panggung Harjo bagaimana stimulan yang dilakukan kepada kaum muda untuk tetap di desa. Nah ini tantangan berapa karena memang sepertinya juga ini banyak dihadapi para desa-desa yaitu bagaimana kaum mudanya itu sangat sedikit juga gitu. Kemudian bagaimana membangun desa menjadi wira usaha di desa. Apa upaya konkret yang bisa dilakukan? Kemudian selanjutnya untuk Bu Bumariati ya ini saya bacakan Bu untuk pertama apakah DMPA yang dilakukan Belantara sama dengan yang dilakukan Sinar Mas Forestry gimana letak perbedaannya apakah DMPA yang dilakukan Belantara sama dengan yang dilakukan itu masih sama kemudian selanjutnya adalah bagaimana pembangunan wisata di lahan BKSDA untuk kemajuan perekonomian desa mungkin yang berkaitan dengan BKSDA mungkin barangkali ada pengalaman yang berkaitan dengan lahan di daerah BKSDA kemudian selanjutnya ini mungkin untuk semua termasuk Pak Budi pertanyaan satu setiap desa memiliki kondisi background permasalahan dan potensi yang berbeda-beda tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap penentuan perencanaan pembangunan desa tersebut apa unsur-unsur utama yang harus dimiliki sebuah desa agar dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki nah itu kemudian ini untuk Pak Budi barangkali nanti kalau ada yang berkaitan nanti saat menjawab bisa disampaikan juga Pak ketika ada perpandangan-pandangan baik dari Ibu Mariati dari Pak Wahyudi dan juga Pak Budi kemudian pertanyaan selanjutnya berdasar dengan literatur yang dibaca yang saya baca ya ini dipertanyaannya dengan pengembangan lokasi wisata kalau dalam hal ini desa wisata ada beberapa unsur yang dipenuhi yaitu daya tarik aksesibilitas kemudian fasilitas infrastruktur dan keramah tamahan dari beberapa contoh pengembangan desa wisata yang tadi dicontohkan oleh Belantara apakah pada desa tersebut juga dikembangkan beberapa unsur tadi ini dari ada namanya dari Mbak Favorida dari Unitas Negeri Semarang dari UNES kemudian ini coba saya bacakan semua dulu yang sudah masuk ya Bu kemudian bagaimana untuk memulai pengembangan BUMDES dengan kondisi masyarakat yang lebih dominan bersifat kurang mementingkan kegiatan desa jadi bagaimana untuk memulai pengembangan BUMDES dengan kondisi masyarakat yang lebih dominan yang sifatnya kurang mementingkan kegiatan desa mungkin lebih individual yang dimaksud kemudian industri pertanian di suatu sisi membuat harga komoditas pertanian menjadi strategi murah bagaimana strategi yang harus diterapkan agar industrialisasi ini tidak membunuh usaha-usaha lokal ini mungkin nanti ada yang berkaitan sementara mungkin sampai itu dulu nanti akan saya bacakan kembali mungkin termin pertama bisa dijawab oleh semua pembicara mungkin yang pertama dari Ibu Mariati dulu ya Ibu persilahkan Ibu baik terima kasih Mas Surya yang pertama saya menjawab yang dari Pak Amandus yang mengenai apakah DNPA yang dilakukan Belantara itu sama dengan Sinemars Forestry nah Belantara itu dengan perusahaan Sinarmas dia melakukan pembagian dimana kalau Sinarmas atau perusahaan dia melakukan adalah di dalam konsesinya mereka dan Belantara adalah di luar kawasan konsesi jadi biasanya tidak sama tidak overlapping nah kemudian sistemnya juga dengan tujuan yang sama tapi dengan mekanisme yang sedikit berbeda kita MOU langsung dengan kepala desa dan dengan BUMDES untuk PKS dan bentuknya revolving fund sama Sinarmas juga melakukan hal yang sama revolving fund karena kalau grant itu biasanya seperti uang hilang yang proyek tidak dapat menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh masyarakat desa nah makanya kita melakukan perubahan nah itu untuk pertanyaan yang pertama yang kedua adalah bagaimana membangun wisata di area lahan BKSDA untuk kemajuan perekonomian bisa nah kalau kita lihat di desa Sungsang ini di sebelahnya atau mereka berada di area penyangga dari Taman Nasional Berbak Sembilang dimana area Taman Nasional itu secara administrasinya ada sebagian sebagian itu yang untuk sektor sumbang ada di lima desa ini nah untuk membangun wisata di area mereka yang dibangun dulu adalah di area desanya nah desa ini yang nanti akan membantu menjadi apa namanya lokal kontrol supaya mereka juga memproteksi dan merestorasi bersama dengan kalau BKSDA jadi BKSDA nya dirangkul di awal sehingga nanti apa namanya MOU nya itu tidak hanya dengan kepala desa tapi juga meribatkan pihak BKSDA karena yang akan dibangun wisatanya adalah di area wisatanya di area lahan BKSDA nah itu kalau pengalaman yang sudah yang sudah pernah ada karena masyarakat ini adalah ujung tomba untuk juga menjaga dan memproteksi area kawasan konservasi yang ada di Indonesia makanya kemudian kenapa Belantara lebih fokus untuk menjadikan bekerja sama di desa terutama desa yang memiliki yang sangat berdampingan dengan kawasan konservasi nah itu yang pertanyaan kedua kemudian pertanyaan ketiga nah tadi yang dari Mbak Faturida mengenai bahwa ya masing-masing jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan di presentasi dan di presentasi Pak Wahyidi juga di awal kita pasti melakukan assessment dulu jadi apa masalahnya jadi kayak membuat semacam analisis jadi apa potensinya peluangnya ancamannya kemudian kekuatannya apa dan masing-masing kalau kita membuat strateginya apa nah itu akan keluar sehingga masing-masing desa itu akan dapat dia memetakan potensinya dan dapat mana yang strategi mana nih yang dungguan akan dilakukan seperti Belantara melakukan strateginya untuk men-trigger atau untuk menyemangati masyarakat untuk mereka mempunyai cara pikir yang berubah yang tadi awalnya hanya bisnis yang sehari-hari mereka mungkin sudah ratusan tahun seperti itu yang kita mau merubah yang pertama kita rubah adalah tadi kita masuk lewat jalur ekonomi nah karena jalur ini yang pertama bisa kelihatan kemudian ada wujud nyata dalam bentuk tadi kita juga sedikit infrastruktur sehingga itu men-trigger semangat yang harus ditimbulkan di awal itu adalah semangat mereka untuk mereka bisa maju dan mereka juga di pengetahuannya pelan-pelan melalui literasi itu juga dibangun karena tidak hanya kita bentuknya sharing tapi juga bagaimana mereka itu paham nah itu yang penting kalau sudah championnya ada yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Budi Pak Waini bahwa perlu ada leadership di desa itu atau tokoh yang bisa membantu untuk mengajak mereka ada kalau bisa kita menggunakan teori jadi dia ada open mind kemudian open willing ya kan open heart dia punya ada keinginan di hatinya dan ada open will yang ingin dia lakukan nah itu yang harus yang mereka harus punya nah kemudian pertanyaan kedua untuk desa wisata apakah memenuhkan unsur itu ya jadi kalau kita bicara sabta pesona bicara kita sadar wisata asesibilitas fasilitas infrastruktur ramah tamahan itu semua ada di dalam paket kita memberikan pelatihan kepada masyarakat dan pelatihan ini tidak bisa hanya sekali tapi terus menerus makanya harus ada tinggi tinggi di desa sehingga masyarakat ini tidak hanya tahu mengenai teori tapi juga mereka juga mempraktekkan dan di desa wisata sungsang ini dari satu homestay yang digampingi jadi ada keinginan mereka untuk buat homestay sekarang sudah sembilan homestay dan kalau lantara datang ke desa kita nginapnya di homestay masyarakat nah itu yang dari tiga pertanyaan pertama yang dapat saya jawab terima kasih saya kembalikan ke masurya baik terima kasih bu mariyati atas jawabannya insyaallah sangat menjawab dan cukup lengkap sekali kemudian jawab untuk kedua kalinya yaitu kepada pak wahyudi tadi insyaallah sudah cukup ya pak cukup jelas ya untuk pertanyaannya pak baik dipersilahkan kepada bapak jadi badan usaha milik desa atau gumbes itu seharusnya itu harus bisa dipandang atau dipahami dari tiga perspektif yang pertama adalah perspektif ekonomi karena dia itu badan usaha artinya mereka perilakunya itu harus bisa dipahami diukur melalui kacamata bisnis nah terkait dengan hal itu alat untuk memahami perilaku bisnis dari badan usaha adalah entrepreneurship tadi kita sudah nah ukuran keberhasilan ketika bumdes itu dipandang dari perspektif ekonomi adalah seberapa besar profitnya tetapi jangan dilupakan bahwa dia juga milik desa artinya bahwasannya sebesar-besarnya kemanfaatan dari bumdes itu harus diarahkan dalam rangka untuk memberikan dampak meningkatkan kesejahteraan warga desa ukuran keberhasilannya ketika dipandang dari perspektif sosial adalah seberapa benefitnya manfaatnya misalnya terkait dengan bagaimana peran bumdes meningkatkan social security meningkatkan ketahanan sosial yang dalam konteks panggung warjo itu dilakukan dalam rangka untuk dilakukan dengan cara 60% masyarakat tenaga kerjanya itu berasal dari kelompok marginal ada penyandang disabilitas ada pemuda putus sekolah ada perempuan kepala keluarga ada lansia dimana kelompok marginal ini adalah kelompok masyarakat yang paling susah untuk memperoleh sumber kehidupan yang layak ketika mereka bekerja dari luar desa artinya dalam perspektif sosial bumdes itu adalah entitas sosial dua perspektif ini perspektif ekonomi dan perspektif sosial tadi itu dalam prakteknya banyak kelembagaan ekonomi kelembagaan ekonomi desa yang punya karakter yang mirip misalnya kooperasi kooperasi itu juga dia merupakan entitas ekonomi entitas bisnis tapi dia juga merupakan entitas sosial terus kira-kira apa yang membedakan antara kooperasi dan bumdes itu jadi bumdes itu harus bisa dipandang dari perspektif yang ketiga yaitu adalah perspektif politik karena apa yang dilakukan oleh badan usaha mili desa itu sejatinya dia sedang menjalankan sebagian fungsi dari pemerintah desa misalnya terkadang pengelolaan aset aset yang dikelola oleh bumdes itu berasal dari aset desa yang dipisahkan artinya dalam konteks itu dia merupakan entitas politik perilakunya harus bisa dipahami dari sudut pandang negara atau perilakunya harus mencerminkan perilaku negara dalam konteks itu dalam konteks politik itu bumdes harus menjadi alat politik bagi pemerintah desa untuk setidaknya dua hal yang pertama adalah menjadi alat politik untuk mendidik warga desa terkait dengan kewirausahaan terkait dengan pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya dan juga setidak-tidaknya bumdes itu juga harus bisa menjadi alat politik bagi pemerintah desa untuk menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sehingga warga masyarakat desa itu berkesempatan secara langsung untuk menjadi pemilik atas badan musami desa itu nah dari perspektif ini ketiga perspektif itu tahun 2013 pemerintah desa Pangwarjo itu mendirikan bumdes malah dalam kita dirikan pertama kali dalam konteks reformasi birokrasi jadi kalau kita berbicara tentang mohon izin seriano satu untuk memperjelas jadi dalam konteks reformasi birokrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa pertama kali adalah membangun pola hubungan yang baru antara pemerintah desa dan warga desa sehingga apa pola hubungan yang baru antara pemerintah desa dan warga desa itu dengan cara memperluas dimensi pelayanan publik jadi itu menjadi apa menjadi apa penyesuaian jadi upaya kita untuk melakukan penyesuaian atas penyesuaian kelemahan tata kelembagaan desa dalam rangka untuk memberikan memberikan apa menjadikan desa sebagai arena demokratisasi menjadikan bundes sebagai lembaga desa yang membantu memerankan sebagian fungsi pemerintah desa untuk memberikan pelayanan barang dan jasa publik sehingga kenapa kok pertama kali kita adalah santah itu adalah dalam rangka untuk itu membangun pola hubungan yang baru antara pemerintah desa dan warga desa sehingga kunci keberhasilannya adalah sebenarnya terletak pada filosofinya dulu pemahaman atas filosofinya bundes jadi kalau kita mendirikan bundes tidak dilatar belakang oleh sebuah pemahaman filosofis yang kuat itu yang kemudian menjadikan agak susah karena itu terkait dengan orientasi dan lain sebagainya orientasi perembangan usaha dan lain sebagainya yang pertama itu yang kedua tetap partisipan jadi bagaimana seperti yang kita sampaikan tadi bahwa bundes juga harus menjadi arena demokratisasi ekonomi logik proses-proses partisipasi itu harus ditampak sejak dari mula sejak dari awal pendirian badan musah murid desa bagaimana musah warah desa dilakukan dan lain sebagainya seringkali karena dalam bundes itu didirikan atas dasar instruksi pemerintah daerah dan lain sebagainya sehingga banyak proses-proses normatif yang kemudian dilompati musah warah desa yang asal jalan asal ada dokumennya dan lain sebagainya sehingga bundes tidak lahir dari sebuah sebuah proses demokrasi yang baik terus yang yang apa yang selanjutnya adalah terkait dengan pemilihan jenis usaha jadi pemilihan jenis usaha itu menjadi kunci salah satu kunci karena ketika kita dan biasanya kita sarankan untuk hati-hati karena ngelola bisnis itu tidak baik ngelola bisnis itu tidak mudah sehingga harus hati-hati terkait dengan itu karena sekali kita salah sekali kita salah sekali kita salah ketika memilih ide bisnis susah bagi kita untuk mengembangkan sehingga saya kira tiga hal itu yang menjadi kunci kunci keberhasilan dari dari bundes di jasa Pangwarjo terus yang kedua terkait dengan pemilihan menjalankan bisnis dari perspektif ekonomi jadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang seorang pengelola bundes itu adalah kemampuan entrepreneurship kemampuan entrepreneurship itu meliputi empat hal yang pertama mindset yang kedua how to seek opportunity bagaimana mencari peluang how to innovate bagaimana melakukan inovasi dan yang ketiga yang keempat adalah how to calculate the restaking empat hal itu menjadi salah satu kunci bagi kita untuk untuk menjalankan bundes secara baik dari perspektif ekonomi kira-kira itu terus terkait dengan budaya jadi budaya itu hanya menjadi salah satu bentang saja jadi bentang hidup dari warga desa jadi desa itu disamping punya bentang alam dia juga punya bentang hidup bentang hidup itu meliputi bentang sosial bentang budaya bentang teknologi dan lain sebagainya dan kemampuan kita untuk melakukan pemetan atas bentang itu itu melahirkan atau apa ya melahirkan melahirkan banyak-banyak ide kualitas ide itu sangat tergantung dari pemahaman kita atas konteks konteks pemahaman kita atas segala hal yang ada di desa baik yang tangible maupun tangible termasuk juga kreatif kreativitas dari dari kita jadi budaya budaya saya kira jadi kemandiran desa itu tidak tergantung dari aspek aspek budaya kemandiran desa juga tidak tergantung dari aspek sosiologis maupun geografis karena kemandiran desa itu sebenarnya tergantung pada tiga aspek satu kapasitas sosial dua kapasitas politik dan kepemimpinan serta kapasitas proses dan birokrasi dan kunci kemandiran desa itu ada di kapasitas sosial sumber daya yang dimiliki oleh warga desa ada banyak cerita baik yang apa ada banyak cerita baik yang berasal dari desa-desa yang sebenarnya terpencil jauh misalnya misalnya dari desa padang balua coba saya sharekan jadi desa padang balua itu di sekolu utara sualisi selatan desa ini berada di atas bukit untuk mencapai desa ini dibutuhkan waktu sekitar manjam dari ibu kota kecamatan diundi oleh 313 keluarga 1250 jiwa karena desa ini punya potensi berupa luasnya lahan mereka manfaatkan lahan mereka untuk budidaya tanaman pangan sehingga setiap tahunnya surplus pangan sampai 900 santom hanya 13 keluarga yang tidak punya lumbung pangan dan mereka manfaatkan juga untuk lahan mereka untuk budidaya peternakan sehingga jumlah ternaknya itu lebih banyak daripada jumlah manusianya kalau misalnya ternak-ternak itu kemudian bersekongkol habis itu manusianya karena tidak bisa lari terus kemudian dari sana mereka bangun sendiri SD bangun sendiri SMP bangun sendiri fasilitas publik dan lain sebagainya dan kabar terakhir mereka membuat labangan terbang perintis yang dikelola oleh badan musimik desa dan menariknya adalah ini kepala desanya adalah seorang ibu jadi itu itu memberikan memberikan gambaran sekali lagi bahwasannya kemandirian desa itu tidak tergantung pada aspek geografis undang-undang desa telah mensaratkan mencukupkan prasarat bagi semua desa di Indonesia untuk mandiri undang-undang desa lahir dari asas rekomisi bahwa adanya pengakuan penghormatan negara kepada satu kesatuan masyarakat hukum yang namanya desa sehingga desa di semua wilayah di Nusantara itu sejak lahirnya dia sudah punya dua kewenangan yaitu kewenangan asli dan kewenangan lokal skala desa terus kemudian adanya apa di samping artinya jadi kemandiran desa itu kemampuan desa untuk mengelola aset mengelola kewenangan dan aset kewenangan sudah direkomisi aset sudah diredistribusi melalui dana desa artinya undang-undang desa itu betul-betul menjadi apa mencukupkan prasarat bagi semua desa untuk membangun kemandiriannya nah kenapa kalau ada satu desa dengan desa yang lain berbeda karena kemampuan melola kewenangan dan aset itu tergantung pada tiga aspek tadi kapasitas sosial kapasitas politik dan kepemimpinan serta kapasitas proses dan birokrasi itu yang sampai hari ini hal-hal tersebut yang belum selesai dipahami oleh oleh desa-desa yang ada di Indonesia jadi itu yang kenapa kok desa Pangwarjo itu relatif cepat karena kemampuan kita untuk memanfaatkan tiga-tiga aspek dan kunci kemandirian desa yang ada di kapasitas sosial sumber daya yang dimiliki oleh warga desa karena ketika pemerintah desa dibandingkan oleh warga desa pemerintah desa itu sejatinya tidak ada apa-apanya dari sisi jumlah dari sisi kapasitas keuangan dari sisi kompetensi dan lain sebagainya pemerintah desa itu sangat berat kira-kira sih itu dan kalau peran pemuda jadi kita punya 11 lembaga desa dalam rangka untuk penyelesaian tetap lembaga desa dalam pembangsa reformasi birokrasi dan hampir semuanya itu apa yang ngurusnya adalah anak-anak muda jadi keberadaan lembaga-lembaga desa itu disampai dalam rangka untuk melakukan tata kelembagaan desa keberadaan mereka juga menjadi ruang partisipasi agar ada kesempatan ada ruang bagi warga desa untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk bersama-sama kemudian digunakan sebagai model tersama misalnya kita punya lembaga pengelola sistem informasi desa yang merusui siapa anak-anak muda yang punya passion terkait dengan kita punya bundes itu untuk omadai anak-anak muda yang punya passion terkait dengan bisnis dan lain sebagainya termasuk juga kita punya lembaga mediasi desa untuk menersaikan permasalahan hukum melalui pendekatan menitigasi yang merusui siapa anak-anak muda yang punya kompetensi di sana ada sarjana hukum ada pengacara hukum ada mahasiswa jurusan hukum dan lain sebagainya termasuk lembaga pengelola pengelola desa budaya sanggara anak desa terus kemudian juga ada PRB ada badan pelaksana janai pengaman sosial dan lain sebagainya itu adalah ruang-ruang partisipasi yang kita gunakan atau kita inisiasi dalam rangka untuk mewadahi potensi-potensi yang selama ini tidak pernah atau kapasitas sosial yang selama ini tidak pernah bisa didorong menjadi modal sosial karena salah satunya adalah karena tiadanya ruang-ruang partisipasi kira-kira itu yang bisa kita sampaikan baik ya terima kasih banyak Pak Wahyudi kemudian mungkin yang terakhir dari Pak Budi masih bergabung Pak Budi halo halo Pak Budi masih bergabung Pak ya sepertinya belum Pak Wahyudi bisa di-end share Pak untuk ini mohon maaf Pak sorry 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 ya tidak apa-apa Pak sambil saya bacakan ini saya mohon izin ya saya mohon izin untuk sesi terakhir mungkin sesi kedua dan sesi terakhir ya Pak Bu Mariati juga untuk sesi tanya-tanya ini kita maksimalkan semoga walaupun ya agak malam sedikit ya karena mumpung dengan momen yang sangat luar biasa masih ada sekitar tujuh pertanyaan mungkin nanti langsung saya rangkap saja ya saya mohon izin membuka pertanyaan Pak ya untuk bisa dibuka Pak untuk ya baik terima kasih Pak kemudian untuk pertanyaannya adalah ini mungkin saya basakan dulu Pak Budi belum bisa menjawab Pak Budi ya halo kalau belum bisa mungkin nanti sekalian saja di sesi terakhir ini saya bacakan untuk sesi kedua atau sesi terakhir dari pertanyaan pertama ada masukan Pak sebelumnya tapi ya ini saya bacakan saja karena mungkin aspirasi dari peserta ya Pak ya untuk Pak Wahyudi ini untuk yang pertama pertama adalah masukan untuk Pak Wahyudi mungkin bisa diterapkan di desa yang dipimpin oleh Pak Wahyudi walaupun tidak ada potensi alam sehingga pertanian dalam arti luas hanya memberikan 27 persen pendapatan desa Bapak bisa menerapkan pertanian hidroponik dengan konsep kawasan rumah pangan lestari KRPL ini ada yang menyampaikan Pak kemudian untuk yang kedua untuk Ibu Dr. Mariati pertanyaannya adalah masih bergabung ya Bu pertama apakah ada peluang kerjasama dengan Belantara Foundation untuk BUMDES yang sedang berjalan di luar Sumatera khususnya Lombok Nusa Tenggara Barat kemudian yang kedua adalah apakah terbuka peluang untuk akses kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Lintas Provinsi berbasis Lembaga Sosial Desa di tempat di tempat kami ya di Lombok Timur atau NTB dari Pak Didin Hadi Saputra Lombok Timur Nusa Tenggara Barat kemudian untuk Pak Yudi kembali saat banyak desa telah membentuk BUMDES tapi kondisinya banyak yang belum bisa berjalan sesuai harapan karena dalam proses pembentukannya belum atau kurang memenuhi kriteria yang Bapak sampaikan menurut Bapak sebaiknya langkah-langkah apa saja memperbaiki kondisi tersebut pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana cara merubah perilaku atau karakteristik masyarakat dari masyarakat yang enggan mengembangkan BUMDES itu sendiri mungkin ada tips khusus dari Bapak untuk kami di salah satu desa di Lombok masih lanjutan tadi Pak ya kemudian untuk Pak Wahyudi lagi bagaimana teknis yang dilakukan tentang kejar paket DEF kemudian teknis yang dilakukan untuk menentukan 50 ide bisnis ya itu kemudian banyak desa yang sudah memiliki produk unggulan akan tetapi kesulitan pemasarannya padahal sudah ikut dalam ajang promosi sampai luar negeri nah bagaimana sebaiknya Pak nah gitu kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk tadi sudah mengikuti materinya ya pertanyaan adalah bagaimana cara untuk memulai hal yang sama untuk desa-desa di Kabupaten Purworejo saya bekerja di DLH konsen dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dari Bapak atau Ibu ya dari Bapak atau Ibu Dini Purworejo Jateng apresiasi untuk kedua pembacara umbicara sangat inovatif sistemik dan menghasilkan buah hanya dalam waktu yang tidak lama dalam waktu yang jangka waktu yang tidak lama itu kemudian ya Insya Allah sudah semua atas Ibu sekalian ya mungkin Ibu Mariati masih bergabung Bu terima kasih mungkin diper Silahkan kepada Ibu ya oke untuk pertanyaan dari Pak Didit di Saputro terima kasih atas pertanyaannya Belantara sayang sekali tidak bekerja di luar Sumatera dan Kalimantan dan kita hanya di lima provinsi tetapi sangat efisit juga melihat teman-teman di luar Sumatera terutama Jawa yang sudah sangat maju kegiatan untuk kundesnya kemudian kalau yang kedua pertanyaannya apakah terbuka peluang untuk ases kegiatan teridaknya nah kita juga saat ini kita hanya fokus untuk di tiga program utama kita itu dan di dua program pendukung jadi sayang sekali kita untuk Lombok Barat dan Lombok Timur kita belum bisa bekerja sama demikian jawaban dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih ibu selanjutnya langsung Pak Wahbud Yudi ya dipersilahkan kepada Bapak ya terkait dengan apa sudah ada sudah banyak bundes yang berdiri tetapi terus kemudian tidak sesuai harapan dan lain sebagainya apa yang harus dilakukan saya kira adalah restrukturisasi jadi ya di tata ulang di prosesnya di tata ulang terus kemudian apa dibangun hampir semua bundes yang ada yang atau yang gagal itu tidak berangkat dari sebuah studi kelayakan bisnis yang baik kalaupun ada studi kelayakan bisnis itu ya sifatnya formalitas tidak berangkat dari sebuah pemetaan tentang yang baik atau pemilahan ide bisnis yang baik nah terus bagaimana cara memilih atau mendapatkan 50 ide ide bisnis yang baik ya yang paling mudah dilakukan adalah belanja ide bisnis jadi ketika kita apa ke satu tempat ke pasar dan sebagainya sebenarnya kita dapat mencerap banyak sekali ide tapi biasa yang kita lakukan adalah bahwasannya ya kreatif thinking berpikir bagaimana apa berpikir secara kreatif berpikir secara kreatif itu ya kita membebaskan pikiran-pikiran kita kita tuliskan saja ide-ide ide-ide yang apa terlintas di dalam pikiran kita kita tuliskan yang penting banyak dan tidak usah memperdulikan apakah itu masuk akal atau tidak bisa dilakukan atau tidak terus kemudian baik atau tidak dan lain sebagainya pokoknya ditulis gitu karena apa yang kemudian ada empat hal yang bisa kita gunakan empat kategori yang bisa kita gunakan untuk menjadikan ide bisnis atau memilih satu dari lima puluh ide bisnis itu ide bisnis yang baik kita pilih saja yang legal kalau misalnya dari lima puluh ide bisnis yang legal cuma empat puluh karena yang sepuluh tidak legal misalnya ya sudah coret saja ada lima puluh ide bisnis legal tanyakan passionnya tanyakan passionnya mana yang sesuai dengan passion mana yang sesuai dengan potensi yang ada di desa kita kalau yang tidak sesuai coret saja mungkin hanya tinggal dua puluh atau lima belas ide bisnis yang sesuai passion dari yang lima belas ide bisnis yang tersisa kemudian tanyakan kategori pasarnya ada pasarnya enggak siapa yang membeli berapa orang berapa jumlah pembelinya ada di mana dan lain sebagainya bagaimana meliangkau dan lain sebagainya kemudian bisa jadi ke lima belas ke lima belas lima belasnya kita ada ada pasarnya tapi kemudian kita bisa juga apa urutkan kita ambil dari pasar yang paling besar mungkin hanya tinggal satu atau dua ide bisnis atau tiga ide bisnis yang punya pasar yang cukup setelah itu baru kemudian ditanyakan kategori bisnisnya bisa dilakukan apakah investasinya terlalu besar atau enggak melibatkan teknologi yang dapat kita jangkau atau enggak dan lain sebagainya bisa jadi hanya tinggal satu atau dua ide bisnis tetapi satu atau dua ide bisnis itu kita yakini dia mesti legal sesuai dengan passion pasarnya cukup dan secara bisnis bisa dijalankan kira-kira itu terus bagaimana cara merubah bagaimana cara merubah berlaku masyarakat adalah ketiga aspek tadi ada kapasitas politik kapasitas politik dan kepemimpinan kapasitas proses dan birokrasi serta kapasitas sosial itu yang paling mudah adalah merubah kapasitas politik dan kepemimpinan dan kapasitas proses dan birokrasi karena sekali lagi jumlah warga desa dan pemerintah desa itu lebih banyak warga masyarakat desa sehingga lebih mudah merubah perilaku pemerintahnya daripada merubah perilaku masyarakatnya jadi 28 ribu jiwa warga desa penwarjo itu hanya bisa diatur oleh 39 orang perangkat desa yang ada di pemerintahan desa hanya ketika yang 39 orang itu dipercaya oleh warga masyarakat desa jadi keengganan mereka untuk berubah itu lebih banyak didasarkan karena unsur ketidakpercayaan mereka tidak percaya kepada pemerintah desa dan lain sebagainya sehingga pemerintah desa harus berubah harus bisa membuktikan diri sebagai pihak yang layak dipercaya itu kira-kira dengan kepercayaan itu partisipasi mesti akan lahir ketika sudah lahir yang harus dilakukan adalah membuka ruang partisipasi dan mendorong proses pelembagaan partisipasi jadi terkait dengan produk unggulan dan lain sebagainya jadi produk unggulan dan lain sebagainya karena kita itu yang dalam strategi menumbuhkan itu yang dilakukan itu bukan creating product tapi creating value jadi produk itu adalah bentuk raganya tetapi produk itu hanya dalam rangka untuk mendeliver value sangat banyak produk-produk yang ada di desa itu bentuknya bagus tapi value-nya tidak punya value sehingga karena kuncinya adalah bagaimana kemudian kita meng-create satu value bukan creating product produknya bisa sama misalnya air minum dalam kemasan itu bisa dijual bisa disegmentasikan dijual dengan kebanyak segmen apa yang kemudian menyebabkan satu jenis produk yang sama bisa dijual ke dalam beragam segmen pasar karena value antara satu segmen dengan segmen yang lain itu berbeda-beda itu yang kemudian menjadikan penerimaan pasar atas satu segmen di penerimaan atas satu segmen pasar itu tergantung dari seberapa besar seberapa baik value itu kita kita sisipkan dalam produk itu sehingga permasalahannya saya kira persoalan mendasarnya ada di sana jadi kita mendorong orang untuk creating produk tetapi lupa bahwa produk itu hanya alat untuk mendistribusi value yang lebih penting dari produk itu adalah value dan seringkali kita abai atau melupakan hal itu kira-kira itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan beberapa saran yang kami ucapkan terima kasih upaya-upaya yang terkait dengan paket DEF jadi kita ada namanya salah satu strategic business unit kita itu namanya BDS business development services jadi itu dalam rangka untuk memberikan dampingan kepada warga masyarakat desa dengan bagaimana mengembangkan usaha secara baik termasuk juga kita punya namanya klinik konsultasi keuangan keluarga dalam rangka untuk memperbaiki perilaku finansial literasi yang ada di keluarga termasuk bagaimana mengintegrasikan layanan sampah ke dalam tabungan emas dan lain sebagainya itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan finansial literasi dari warga masyarakat desa kira-kira itu yang bisa kita sampaikan baik terima kasih banyak Pak Wahyuti atas materi-materi beliau kemudian untuk Pak Budi sudah masuk ya tadi ya Pak Budi mohon maaf Pak Budi halo halo Pak Budi sudah bisa bergabung halo sebelum belum bisa ya belum menyambung suara beliau kalau sudah tidak mungkin karena pertanyaan juga sudah semua dan sebenarnya Pak Budi tadi ada satu pertanyaan yang belum nanti mungkin kalau memang ini ya masih bisa menyambung coba nanti dari Kak Jun Harbi saja ya mungkin karena Kak Jun Harbi sudah bisa bergabung kembali Kak halo sudah bisa bergabung kembali ya ya bisa sur kasih mas sur baik ya mungkin karena moderator utama sudah bisa bergabung mohon izin saya terima kasih Bu Mariati Pak Wahyuti ya saya mohon izin terima kasih saya kembalikan kepada Kak Jun Harbi sama Pak sepertinya masih putus lagi ya bentar sambil kita tunggu ya mungkin sambil menunggu Kak Jun Harbi ya tadi sebetulnya ada satu si Bu yang memang sepertinya menjadi pertanyaan dasar tadi sambil menunggu Kak Jun Harbi bertapung perbedaan-perbedaan ini Bu mungkin di lapangan ya mohon izin ya Kak Jun ini sekalian saja sebetulnya ini mungkin nanti harusnya di Jawab Budi tapi karena beliau belum ini mungkin butuh penguat ya karena yang kita lihat bahwasannya di Indonesia itu dengan bentang alam yang sangat berbeda Bu mungkin ini sekaligus kami juga belajar yang dari sini di China sendiri kenapa bisa semaju ini karena memang satu dengan segala infrastruktur yang masuk ke desa-desa dan memang pendekatan dari Presiden Xi Jinping itu sangat luar biasa jadi beliau itu ketika memang awal menjabat di pemerintah adalah yang dilakukan menghadiri setiap desa bertanya kepada setiap penduduk desa apa kebutuhan dan satu prinsip yang sangat luar biasa dari beliau yaitu jangan ada satupun masyarakat yang tertinggal dan itu selalu disampaikan kepada seluruh penduduk desa dan dibangunlah infrastruktur dengan adanya internet juga dan secara fisik juga jalan dibangun dari desa sampai desa pelosok-pelosok dan itulah yang menjadi motor luar biasa ekonomi desa sehingga toko-toko di desa kecil warung-warung kecil di desa itu bisa menjual seluruh produknya ke seluruh daratan China itu dengan hadirnya dengan hadirnya aplikasi-aplikasi yang berkembang sejauh ini dan sangat banyak dan memang kebijakan pemerintah ini luar biasa tidak memproteksi aplikasi-aplikasi yang dari luar sehingga memberdayakan aplikasi buatan anak negeri dan itu sangat didorong luar biasa dengan sistem yang seperti itu akhirnya perputaran ekonomi di sini dengan hadirnya pemerintah dengan hadirnya swasta dan didorong oleh keinginan dari seluruh masyarakat yang memang ditampung oleh pemerintah pusat dan daerah dan sampai tingkat lapak sehingga bisa menjadikan sebuah perputaran yang sangat luar biasa kemudian kalau bergaca ke Indonesia kira-kira langkah-langkah dengan bentang alam kita yang sebetulnya dengan keberagaman itu akan menjadikan sebuah keunggulan sebetulnya dan memang Indonesia dari dulu memang sudah ungkul karena kita didajah juga dengan karena alam kita tongkat kayu pun bisa jadi tanaman lautan pun seperti kolam susu kira-kira punya semangat yang harus dimunculkan mungkin dari Ibu Mariati dari Pak Wahyudi bisa menjadi dari sekian pertanyaan tadi bisa mengambil inti sehari apa kira-kira yang bisa dijadikan sebuah model dan juga semangat bagi para penggerak desa sebelum nanti menyambung ke Kak Jun Harbi kembali kalau tadi sebenarnya sudah disampaikan ya sama Pak Wahyudi dengan baik bahwa memang yang value yang memang masyarakat itu yang harus tahu kalau potensi masing-masing berbeda kami bekerja di dua apa namanya provinsi yang berbeda kalau yang satu yang disiak itu dia bentuknya adalah agrowisata jadi itu adalah desa termigrasi dan semua desa 10 desanya itu adalah dia apa namanya padi jadi dia punya sawah yang luas nah kemudian dengan modernisasi masuknya kelapa sawit sebagian sawahnya berubah menjadi kelapa sawit nah ketika desa wisata ini idinya muncul itu dari malah dari sekcamnya awalnya dulu dari sekretaris camatnya yang melihat bahwa ketika padinya menguning semua burung-burung banyak itu dia ingin memajukan desa itu karena itu adalah desa yang termigrasi dari tahun 1980 nah belantara masuk ke situ melihatnya bahwa desa ini ada di buffer zone cagar biospir giam giam kecil yang notabene itu juga harus dilindungi karena siapa lagi yang akan memproteksi kalau enggak masyarakat desa sekitarnya awalnya kami melihatnya dari situ kalau kita bicara kalau belantara tertarik di awal untuk masuk adalah untuk proses itu kemudian kalau dari masyarakatnya bahwa ada pendapatan lain yang menambah ekonomi mereka itu yang saya lihat di awal nah itu kita belum berbicara ada ada bom des kepala desanya juga belum apa belum semuanya sama visinya gitu nah sama di sung sang juga begitu yang pertama kali kami melihatkan itu adalah yang tadi sama seperti bagaimana masyarakat desa itu dia menjadi punya income yang lain selain mereka hanya seorang nelayan nah itu yang pertama kita bangkitkan kita melihatnya itu di situ ketika itu tumbuh kita gak bisa ngomong langsung bahwa nanti kalau boom desnya sukses kemudian nanti punya asuransi punya ini punya itu kita gak pernah ngomongin jadi kita tidak pernah memberikan janji-janji di awal kepada mereka dan juga kita lebih kepada bagaimana masyarakatnya itu dia bangga dengan daerahnya bahwa dengan kondisinya yang ada alamnya yang bagus mereka bisa menambah pendapatan lain dari wisata itu itu yang yang saya lihat dan apa value-nya yang mereka apa mereka lihat bahwa selain mereka selama ini juga ada kendala alam kalau mereka lagi angin barat bahwa mereka tidak bisa melaut dan itu menjadikan income alternatif jadi mata pencarian utama tetap dan kemudian ada income alternatif lain yang di-create bersama nah itu juga hal-hal awal ya saya melihat bagaimana suatu desa yang sangat kotor saya datang di 2017 itu kondisinya kalau sore air pasang itu saya jadi makan karena ya semuanya naik ke atas karena mereka semua buang kotorannya di sana sampahnya di sana nah perlahan-lahan kita memulainya ya itu tadi memang harus ada satu champion menurut saya orang yang mau mengajak orang lain kalau di Pak Lurah tadi jago banget karena memang udah pintar banget dan dia bisa meng-create dari tata kelola yang tidak mungkin kurang baik menjadi sangat baik kemudian BUMDES-nya juga udah sedemikian menjadi suatu perusahaan yang profit karena memang istilahnya bahwa BUMDES itu dia harus memiliki keuntungan untuk dapat mesejahterakan masyarakat sehingga disitulah pun dikontrol kalau dalam model yang dibangun itu adalah lokal kontrol disitu semua masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk mereka bisa hidup sehat dan hidup layak nah kalau dari dari apa dari pandangan saya seperti itu baik terima kasih Bu mungkin sebelum Bapak Wahyudi menyampaikan sekaligus ini pertanyaan terakhir untuk Bapak dari peserta yang dimaksud dengan konsultasi layanan keluarga itu seperti apa ya Pak mungkin sekaligus Pak ya terima kasih Bu Mariati mohon tetap di tempat Bu ya ini di sesi terakhir insya Allah oke ya kan Pak Wahyudi jadi gini seperti yang kita sampaikan di awal ketidakberdayaan ekonomi kita itu bukan karena infrastruktur ekonomi kita lemah infrastruktur kita infrastruktur ekonomi kita itu sangat kuat hari ini dolar sudah 617 ribu semuanya baik-baik saja itu mengindikasikan memang secara infrastruktur ekonomi kita kuat tetapi kenapa ya infrastruktur itu kuat tetapi ketidakberdayaan ekonomi masih ada keterjeratan rentenir terus kemudian pendidikannya rendah usahanya tidak maju-maju terus kemudian hampir warga desa tidak punya jaminan hari tua dan yang sebagainya persoalan mendasarnya itu adalah terkait dengan finansial literasi kita yang rendah finansial literasi itu terkait dengan pengetahuan terkait dengan mindset kesadaran dan yang sebagainya situasi ini tidak bebas nilai karena memang artinya ini by design jadi kita itu saat ini hanya mewarisi aset tetapi tidak pernah mewarisi pengetahuan pengetahuan lokal pengetahuan bagaimana mengelola keluarga yang baik bagaimana mengelola alam secara baik dan lain sebagainya itu secara baik pranata sosialnya sudah 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 apa ada sejak dulu jadi desa itu tidak hanya terkait dengan software tidak hanya terkait dengan hardware tetapi desa itu juga ada namanya socialware socialware itu yang ketemunya ada di agama dan kebudayaan agama dan kebudayaan sebagai pranata sosial harusnya dia mengatur relasi antara manusia dengan manusia manusia dengan alam manusia dengan penciptanya dan lain sebagainya dua hal tadi itu semuanya dinihilkan gitu ketika apa agama hanya dimanai sebagai sebuah ritus budaya hanya sebuah ekspresi kebudayaan dupa pertunjukan dan lain sebagainya tetapi nilai yang melatar belakangi keduanya itu tidak pernah kita miliki jadi misalnya terkait dengan apa kemanfaatan lahan apa kita punya namanya Karangkitri Wonosetaman dan semua masyarakat lokal di Indonesia punya apa pranata sosial bagaimana membangun kedaulatan tangan itu dari 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 pekaran terus kemudian juga apa itu itu artinya Karangkitri Wonosetaman dan beberapa yang lain itu adalah sebab anfa sosial termasuk juga dolanan anak permainan tradisi terus kemudian kenapa sekarang tidak ada lagi apa anak yang hormat kepada orang tua tidak ada lagi murid hormat kepada guru itu karena apa bahasa ibu itu dicapur dari keluarga itu semuanya juga apa artinya bahasa ibu itu adalah peranata sosial gotong royong itu dimaknai kerja pakti padat karya tunai dan lain sebagainya itu sekarang permainan atas gotong royong hanya semacam itu padahal gotong royong itu adalah peranata sosial dalam konteks ekonomi namanya kerjasama dalam konteks sosial namanya kekeluargaan dalam konteks politik yang namanya gotong royong itu adalah musah warung itu semuanya dihilangkan itu dicabut dari pengetahuan-pengetahuan semacam itu dicabut dari keluarga sehingga saat ini kita hanya mewarisi aset tetapi tidak mewarisi kebudayaan apa? pengetahuan jadi kita hanya mewarisi aset tetapi tidak mewarisi pengetahuan nah dalam dalam situasi semacam itu yang kemudian kita lakukan kita punya 10 isu dari mulai isu ekonomi penyelidikan kesehatan pembedaan perempuan pelindungan anak pemuda olahraga agama kebudayaan terus kemudian kedaulatan pangan lingkungan hidup reformasi birokrasi keamanan ketertiban tata ruang desa dan lain sebagainya tentunya untuk memasuk pesanan tidak mungkin semuanya bisa kita lakukan karena dimensinya terlalu muas sehingga kemudian kita pilih satu isu untuk titik masuk ketemu isu ekonomi ketemu isu ekonomi alat untuk memahami perilaku ekonomi warga desa adalah pola konsumsi dari data awal tadi kita sampaikan pola konsumsinya semacam itu sehingga kemudian kita lakukan sensus konsumsi rumah tangga untuk memetakan ini bermasalah ini tidak bermasalah yang bermasalah kemudian kita pitakan lagi ini bermasalah karena low income interferensinya melalui BDS business development services yang kedua ini bermasalah bukan karena low income tetapi karena misalokasi belanja kemudian kita buat klinik konsultasi keuangan keluarga klinik konsultasi keuangan keluarga itu di tingkatan itu kelembagaan di tingkatan desa di tingkatan pendukungan kita punya namanya kader utama mitra keluarga yang jumlahnya 770an orang di bawah kader utama mitra keluarga kita punya namanya kader mitra keluarga kader mitra keluarga itu punya 308 orang mereka menjadi bagian dari upaya pemerintah desa untuk memperbaiki perilaku ekonomi atau perilaku konsumsi dari warga masyarakat desa agar lebih mementingkan belanja pendidikan belanja kesehatan belanja pangan atau belanja daripada belanja untuk konsumsi hiburan komunikasi maupun transportasi level perubahan yang kita sasar melupati empat hal dari mulai mindset attitude skill knowledge dan lain sebagainya kira-kira semacam itu secara teknis tetapi yang terakhir yang kemudian kita kami pesankan bahwasannya jangan pernah tinggalkan desa jadi jangan tinggalkan desa karena desa itu masa depan dunia disana ada air bersih disana ada udara bersih disana ada pangan sehat dimana masyarakat kota hari ini untuk hanya sekedar minum air bersih saja mereka harus beli hanya untuk sekedar menghirup udara bersih saja mereka harus lari ke gunung lari ke tepian pantai yang semakin yang semakin lama akan semakin mahal biaya transport biaya waku dan lain sebagainya dan hampir semua makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kota 100% terpapar bahan kimia berbahaya kalau sayuran terpapar terpapar pesticida kalau daging dan telur terpapar bahan kimia berbahaya melalui pakan pasin dan antibiotik vitamin dan lain sebagainya sehingga masa depan itu ada di desa karena sekali lagi desa mempunyai tiga komoditas strategis yang akan menentukan kemana arah dunia ini akan berjalan perang tidak lagi dalam rangka untuk memperebutkan sumber-sumber energi tidak lagi memperebutkan sumber bahan tambang tapi perang adalah dalam rangka untuk memperebutkan akses atas air bersih akses atas udara bersih dan akses atas bahan sehat sehingga sekali lagi jangan tinggalkan desa karena desa layak diperjuangkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah pesan yang sangat mendalam dari Bapak Wahidi Alhamdulillah terima kasih banyak Bapak Bu Mariati juga sebelumnya untuk moderator utama saya panggil kembali Kak Jun Harbi bisa bergabung Kak Jun Harbi halo ya halo Kak Jun Harbi saya coba ini pakai handphone oh iya coba ya baik bisa ya halo masih putus-putus oh iya ya mungkin Ibu Mariati dan Pak Wahidi mungkin sebetulnya di momen terakhir ini kami ingin membuka kesempatan Bu untuk semuanya barangkali ada yang mau sapa kemudian juga barangkali ada yang mau disampaikan tapi tidak melalui chat tadi ini forum bebas sebetulnya ya halo Kak Jun bisa bergabung masuk ya bisa ya bisa ya halo bisa ya masuk suara saya ya bisa masuk dipersilahkan kalau sudah bisa Kak Jun wah saya tidak mengikuti sampai mana tapi saya kira sudah semua ya ya pertanyaan sudah semua ya pertanyaan sudah semua penutup juga sudah semua ya disampaikan kata-kata penutup dari pembicara ya baik kalau sudah semua tapi saya sepakat ada yang kirim chat jangan tinggalkan desa dan itu pesan mendalam juga dari Pak Wahyudi yang pasti banyak sekali poin-poin yang sudah disampaikan oleh pemateri kita baik dari Pak Wahyudi Ibu Sri Mariyati dan Pak Pugis Tanto sekali lagi saya secara pribadi minta maaf atas ketidaknyamanan ini karena justru saya yang bermasalah koneksi saya maksudnya yang bermasalah tapi webinar pada hari ini akan sangat bermanfaat dan saya lihat juga partisipan peserta juga masih bertahan masih cukup banyak 44 orang dengan pembicara dan tim Irdi ini angka yang cukup tinggi mengingat waktu sudah pukul 10 karena ini Pak Bu kita kondisinya paket data masih agak mahal ya sehingga untuk webinar 3 jam itu cukup menyedot data juga kita maklum itu mudah-mudahan nanti bisa dilihat di Youtube dan media-media lainnya saya menyampaikan kembali ulasan secara sangat larut kami ucapkan terima kasih kepada pembicara Pak Wahyudi Pak Lurah terima kasih ini berhubung nilai yang sangat berharga bagi bagi pemuda serta serta dari pembicaraan di pencerahan aprofit dan di depan yang ada 40 mungkin ya jadi ini sangat strategis kami sangat optimis untuk bisa berkontribusi untuk kemajuan Indonesia nanti ke depannya mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak bosan untuk terus kita kehilangan mungkin kita diberi aset apa turunan aset ya tadi saya dengar walaupun putus-putus aset sumber daya alam namun kita kehilangan ilmu dari nenek moyang kita yang tidak sampai pada kita mudah-mudahan kita bisa gali-kembali local knowledge tersebut mungkin seluruh rangkaian acara sudah selesai kita coba hari ini terima kasih kepada para pembicara dan para narasumber foto bersama foto bersama dulu oh iya foto bersama foto bersama sebelum kita tutup kita foto bersama dulu dengan biasanya kita itu tangannya disapa sapaannya mungkin kita jempol atau apa ada dibuka oh iya rice hand ini jempol aja jempol semangat pada bangun semangat para pejuang desa ya iya banyak juga yang masuk 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 ini saya alhamdulillah ya boleh sifka ya terima kasih terima kasih banyak ibu mariyati oh belum foto ada yang belum ya mungkin nanti di kesempatan selanjutnya bisa ya terima kasih banyak semuanya ini masih kami buka wadah ibu wadah bapak terima kasih banyak mungkin saya menyambung dari kak jurni harbi dari mungkin putus-putus ya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan sehat selalu sehat selalu untuk ibu mariyati dan seluruh seluruh jajaran di yayasan belantara atau belantara fondation semoga lancar selalu seluruh program-programnya dan senantiasa memberikan banyak manfaat masyarakat dan bangsa semoga terus istiqomah pak ya di jalan berjuangan dan inspirasi selalu untuk banyak generasi penerus pak insyaallah amin dipersilahkan kalau untuk diri terima kasih banyak karena sudah malam juga semangat selalu sudah ini halo teman-teman ya untuk seluruh peserta yang ingin sertifikat digital dan materinya nanti akan kami sampaikan ke pengisian survei yang kami akan masukkan di WhatsApp untuk sertifikat surveinya ada di WhatsApp ya oke terima kasih pak mungkin bisa ditutup kak Jin Harping kalau memang ini ya sembari ditutup halo halo ya halo masih bisa sambung kak Jin Harping gak mau berpisah ini pak iya sebetulnya ini ada kesempatan sih pak kalau memang ini ya ini dari mana saja pak mungkin coba kita buka saja kalau memang masih ada yang tidak ada kegiatan boleh kalau memang perlu ya dari boomdes mana saja ya biar ada recapnya gimana kalau tulis di komen aja pak nanti kan bisa di record oh begitu untuk apa pak mohon maaf untuk nama tadi dengan asalnya kalau satu-satu kan perembutan nih oh iya betul-betul ya boleh diketik saja diketik disini pak kalau memang ada yang mau didiskusikan kami beri kesempatan sebenarnya dari moderator juga memberikan kesempatan ini tapi karena koneksinya agak ini ya agak putus-putus tadi nah sebetulnya acara ini juga kita ingin menghadirkan bahwasannya komunikasi seperti ini perlu dilakukan karena jaringan-jaringan seperti ini di pengalaman kemarin di webinar mengenai Aksiri pak kemarin kemarin juga sudah banyak yang ikut mengembangkan akhirnya dari peserta-peserta ini yang akhirnya saling berkoneksi ya saling berhubungan sehingga ada sebuah program-program atau proyek yang bisa dilaksanakan nah ini harapannya juga setelah ini nanti kalau ada yang ingin menghubungi pembicara ada yang ingin berkolaborasi dipersilahkan karena memang niat untuk diadakan acara ini arahnya ke sana seperti itu Bapak Ibu sekalian ya ya kemudian kalau untuk ya silahkan Bapak ya saya ada kesulitan soal Bumdesma apakah ketika ada Bumdesma karena saat ini di Bumdesma tidak semua desa punya Bumdes demikian ya bagaimana regulasi Bumdesma kalau mohon maaf dari mana ini Pak dari Wonosobo Pak dari Wonosobo Bumdesma Pak ya ya mungkin yang lain juga bisa dibuka ya untuk ini kalau memang perlu diskusi kita coba manfaatkan ruang yang ada ya ini ada juga dari Hayik Lana dari Bumdes Lestari ya silah dari Pak siapa tadi yang dari ini Pak mohon maaf diulang kembali Pak dari Pak Selamet PLD Kejamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Pak oh baik tadi untuk problemnya apa Pak kira-kira yang terkait Bumdesma Pak mohon maaf mungkin saya belum begitu ini juga mungkin nanti ada yang lain ada yang menanggapi mungkin barangkali soal regulasinya sampai hari ini kan kami belum punya master plan secara garis besar seperti tadi yang disampaikan Bu Sri Lantara itu tadi ya regulasi yang mengatur apakah sama dengan Bumdes soal Bumdes maaf tadi ya mungkin dari forum ada yang mamahami barangkali terkait Bumdesma kalau yang kami baca tadi memang ini Pak untuk undang-undang Bumdes ini jelas serata ya semuanya dimanapun tapi kalau kira-kira kalau mungkin dari Bumdesma sendiri mungkin bisa dijabarkan Pak barangkali ini setelah baru bagi yang lain atau mungkin ada yang tahu ya berarti ya kemungkinan nanti di kesempatan lain oh baik baik Pak mantap ini saya suka aplikasinya ini ya baik boleh Pak ini makanya coba dikembangkan terus Pak karena memang hal-hal smartly ini masih jarang dan walaupun dengan keterbatasan kita coba fasilitasi begitu kurang lebih ya yang lain silahkan ya terima kasih Pak Pak Amet ya mungkin karena ini juga seperti apa ya karena sebentar saya baca dulu ada beberapa masuk oh ya ini ada masuknya kalau tadi yang dari Bumdes di Desa Merayan Kesempatan Merayan Kabupaten Ponorogo ini sedang mengembangkan budaya lebah madu dan sedang berusaha untuk ternak kambing jadi planningnya adalah untuk ternak kambing seperti Sinatria Farm di Bantul gitu kurang lebih itu ada itu juga ini ada masuk juga tadi dari Tasik Malaya Pak Saiful Amin ya Pak Saiful Amin dari Tasik Malaya ya baik coba nanti semua yang masuk ini kita maksimalkan di grup WA ya nanti apapun karena mungkin dengan aplikasi seperti ini juga mungkin masih beradaptasi juga untuk Bapak-Bapak sekalian ya tidak apa-apa ya kita mencoba sesuatu yang baru kemudian nanti kalau untuk materi akan kami sampaikan juga jangan lupa untuk materi bisa di download di grup ya silahkan dimaksimalkan bisa dibahas juga misal habis dari acara ini di Bumdes masing-masing di lembaga masing-masing untuk pengembangan ya kalau sudah tidak ada sepertinya sudah cukup malam ya di Indonesia waktu Indonesia Barat sudah pukul 10.14 sepertinya ya 10.13 kalau memang sudah tidak ada barangkali mungkin cukup kita sekian ya karena sudah larut juga terima kasih kepada seluruh peserta nanti semoga bisa dimaksimalkan forum-forum yang ada sekian kami tutup dulu mohon maaf dari irti kalau ada kekurangan semangat selalu untuk membangun bangsa kita bermula dari desa dan desa tidak boleh ditinggalkan karena dari sanalah sumber daya itu bisa muncul terutama bagaimana kita mengelaskan percayaan kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati